Nak, kamu cukup pintar untuk menyelesaikan masa magangmu. Green Feather King tersenyum, seolah dia telah melihat melalui Su Fang. Senior, apa maksudmu? Yang terakhir ini bingung. Lizzy Xing adalah orang yang hebat, dan kekuatannya hampir sama dengan yang mulia Yuezhen. Dia juga berasal dari dunia hutang, dan ada sekte bernama Sekte Pedang Terate Hijau di dunia hutang. Ada gambar ilahi jadean nulus di sana. Nak, apakah kamu berani mengatakan kamu tidak ingin memanfaatkannya dengan baik di masa depan? Senior, pemahaman diam-diam, pemahaman diam-diam. Raja bulu hijau dengan senang hati menepuk bahu Su Fang. Saya merasa Goblin Besar Abadi ini telah berubah total setelah keluar dari pagoda 6 Jalan Suanhuang. Su Fang tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mengakuinya. Goblin Besar Abadi benar lagi. Hanya ada dua alasan untuk menyelamatkan Lizzy Xing. Pertama, untuk membayarnya kembali. Bagaimanapun, dialah yang membantunya terlebih dahulu. Kedua, dia ingin meminjam kekuatan Lizzy Xing di dunia hutang untuk mendapatkan gambar ilahi jadean nulus dari Sekte Pedang Terate Hijau. Su Fang mengetahui hal itu. Sebagai monster tua dari Goblin Besar Abadi, Raja Bulu Hijau juga sangat menyadari hal ini. Di bawah instruksi Green Feather King, Frozen King membawa mereka bertiga ke rumah pedagang yang sudah dikenalnya. Namun, ketika Su Fang memasuki rumah pedagang, Lizzy Xing tidak terlihat. Selain itu, lingkungan sekitar rumah pedagang juga mengalami kerusakan. Apakah sesuatu terjadi pada Lizzy Xing? Dengan Frozen King, apa yang perlu ditakutkan? Su Fang menggunakan kemampuan lingkaran besarnya untuk merasakan dan segera mendengar banyak suara yang menyerap dari jarak beberapa ratus meter. Mereka bertiga tiba di udara di atas sebuah rumah yang sangat megah. Di bawah rumah besar ini, ada lebih dari 20 tembakan besar yang kuat yang berhibernasi. Green Feather King melambaikan tangannya, dan dua sosok melayang dengan jelas. Itu dua orang ini. Hasil. Raja beku dengan dingin meliriknya, lalu dengan acu-ta'acu melayang ke bawah, menghilang tanpa jejak. Kecepatan. Kecepatan ini seperti teleportasi di gerbang Siansa. Ini adalah kecepatan seorang imortal. Jika ada dewa seperti itu di portal lain, Su Fang dan Raja Bulu Hijau dapat merasakan bahwa hanya akan ada satu hasil. Peng. Seluruh rumah tiba-tiba tenggelam satu kaki, dan aura kristal pecah yang tak terhitung jumlahnya meningkat. Sou Sou. Dalam waktu kurang dari 10 napas, Raja beku terbang keluar dari mansion dan melepaskan dua aliran udara dingin untuk memenjarakan dua sosok. Raja Icebound tiba-tiba berkata, seorang manusia sebenarnya menggunakan artefak Dao untuk melancarkan serangan diam-diam. Karena marah, dia membunuh sebagian besar penggarap fana. Seharusnya tidak ada seorang pun yang selamat. Itu kamu. Seorang kultifator yang terbelenggu oleh ki dingin berseru kesakitan. Itu adalah Li Zixing. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka, dan dia kurus seperti korek api, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat pertama kali melihat Su Fang dan Raja Bulu Hijau, dia berteriak tak percaya. Ini teman kita. Raja Bulu Hijau mengangguk. Setelah melepaskan Li Zixing, Su Fang mengambil satu langkah ke depan dan menyuntikkan bola cahaya spiritual yang berisi aura kehidupan ke dalam tubuh Li Zixing. Senior, jangan khawatir. Kami sudah kembali. Mungkinkah orang-orang itu menyerangmu setelah kami pergi? Dengan kekuatan Li Zixing, bagaimana dia bisa berakhir dalam keadaan seperti itu? Li Zixing pulih dari kepanikannya. Mereka sudah lama tidak menyukaiku. Bersama dengan Yang Mulia Yuezhen, mereka menyerangku. Namun pada akhirnya, aku bukan tandingan mereka. Mereka menyerap darah esensiku untuk budidaya mereka. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, aku akan melakukannya. Disedot sampai kering. Melihat Raja Beku, dia dipenuhi ketakutan. Raja Beku hanya menggunakan satu gerakan untuk membunuh semua raksasa itu. Orang macam apa dia? Li Zixing masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak menyangka Su Fang dan Raja Bulu Hijau tidak hanya memasuki cermin kristal, tetapi juga kembali hidup-hidup. Dalam sekejap, Li Zixing sudah pulih sedikit. Aura raksasa muncul secara spontan. Raja Bulu Hijau, bagaimana mungkin kamu, goblin besar? Bukankah kamu ditekan oleh sekte penyegel abadiku? Adapun sosok lainnya, dia terluka parah. Ditambah fakta bahwa energi intinya telah habis, dia mungkin tidak dapat hidup lebih lama lagi. Yang Mulia Yuezhen Raja Bulu Hijau tertawa canggung. 10.000 tahun yang lalu, sekte penyegel abadimu menindas raja ini. Namun 10.000 tahun kemudian, kamu telah jatuh ke tangan raja ini. Bagaimana sekte penyegel abadiku bisa membiarkanmu melarikan diri? Sebagai tetua dari sekte penyegel abadi, Yang Mulia Yuezhen sangat ingin mengetahui situasinya. Su Fang, kamu yang menangani ini. Dia memandang Su Fang. Ini adalah murid sekte penyegel abadiku. Tatapan Yang Mulia Yuezhen tertuju pada Su Fang. Dia segera melihat bahwa Su Fang adalah murid dari sekte penyegel abadi. Tapi dia hanyalah murid sekte panjang umur. Bagaimana dia bisa bertahan dan muncul di dunia gerbang seabadi? Yang Mulia Yuezhen memeriksanya sejenak, masih terkejut. Yang Mulia Yuezhen, saya memang murid dari sekte penyegel abadi, tapi saya berbeda dari Anda. Di mata saya, sekte penyegel abadi hanyalah batu loncatan bagi saya untuk berkembang. Saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong bersamamu. Kamu hanya perlu memahami bahwa di kehidupan masa lalumu, kamu ditekan oleh gerbang seabadi. Di kehidupanmu selanjutnya, kamu akan ditekan olehku. Su Fang mengaktifkan pagoda 6 Jalan Suan Huang. Itu berubah menjadi gambar pagoda. Karena ia terluka parah dan tidak mampu menahan kendali Raja Icebound, ia tersedot ke dalam ruang kuning yang dalam. Sungguh harta karun sihir dunia fana yang bagus. Tinggal satu langkah lagi untuk menjadi harta karun dao. Tampaknya harta karun dao ini adalah harta karun ajaib yang dipadatkan dari energi dunia-dunia kecil. Ini adalah pilihan terbaik yang dimiliki oleh Realm Master dunia kecil sebagai harta ajaib pribadi mereka. Pada saat ini, Raja Icebound memiliki rasa hormat yang sangat tinggi terhadap Su Fang. Hal yang sama juga terjadi pada Li Zixing. Seorang kultifator alam abadi mampu menekan seorang patriark begitu saja, dan dia bahkan memiliki harta sihir yang tiada taranya. Selanjutnya, kita akan keluar dan mencari rahasia untuk meninggalkan gerbang seabadi. Anda harus tahu bahwa gerbang seabadi adalah harta karun dao yang tiada taranya. Gerbang ini telah menekan banyak dewa di dunia besar. Dalam seratus ribu tahun terakhir, sebagian besar para dewa telah meninggal karena berbagai alasan. Beberapa dari mereka telah berubah menjadi boneka spasial seperti saya. Hanya sedikit yang selamat dan terbelenggu di beberapa ruang. Icebound King menatap ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Dalam seratus ribu tahun terakhir, tidak ada satupun imortal yang mampu meninggalkan gerbang seabadi. Namun beberapa imortal telah berkelana ke dalam portal dan membawa kembali banyak informasi. Mari kita pergi ke ruang cermin terlebih dahulu. View gelombang. Sabuk es membawa mereka berempat dan terbang ke pusat kota. Kemudian, mereka memasuki cermin kristal. Ketika mereka tiba di ruang cermin dengan banyak portal yang tumpang tindi, Li Zixing terkejut. Raja Icebound masih melindungi mereka bertiga saat dia perlahan-lahan naik ke langit. Dalam prosesnya, mereka bertiga melewati portal dengan warna berbeda dan nafas berbeda. Roh Kidarma Ungu di lengan kanan Su Fang berdengung dari waktu ke waktu. Pasti ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di portal, tapi sayangnya, mereka tidak bisa mendapatkannya. Sebuah portal melingkar muncul di bagian atas portal cermin. Portal itu adalah cermin melingkar, dan warnanya putih keperakan seperti gerbang dao abadi. Ini adalah portalnya. Setiap kali gerbang dao abadi menyemburkan udara, portal ini akan mengalami beberapa gerakan. Saya pikir portal ini adalah ruang pusat gerbang saabadi. Semuanya, pikirkan baik-baik. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Tidak ada yang bisa memprediksi apakah kamu akan hidup atau mati, kata Icebound King tanpa ekspresi. Hidup selama ribuan tahun lebih baik daripada mati. Lebih baik mati dengan cepat, jawab Li Zixing. Su Fang dan Raja Bulu Hijau secara alami tidak berpikir untuk mundur. Sejak mereka datang ke sini, meskipun itu adalah kolam naga, sarang harimau, gunung pisau, gunung berapi, mereka tetap harus pergi. Icebound King melepaskan kekuatan besar seorang kultifator dari dunia kecil. Saat menyentuh portal cermin melingkar, seluruh cermin bersinar dengan lingkaran cahaya putih keperakan. Raja Icebound masuk lebih dulu. Li Zixing, Su Fang, dan Green Feather King terbang ke cermin melingkar hampir pada waktu yang bersamaan. Mereka memasuki dunia lain yang hampir tertutup es. Namun, dunia ini sungguh berbeda. Mereka berempat berada di dunia yang penuh dengan lapisan penghalang dan formasi. Setiap penghalang lebih kuat dari artefak sihir tingkat raja, dan semua jenis jejak tidak akan pernah bisa dipatahkan. Jangan sentuh penghalang apapun. Dengan tubuh fana anda, anda akan langsung terbunuh oleh formasi abadi. Raja Icebound berteriak sambil berjalan di depan. Green Feather King dan Li Zixing adalah raksasa kuno, tetapi mereka belum pernah melihat formasi abadi yang nyata. Setiap langkah yang mereka ambil membuat mereka merasa tidak nyaman dan takjub. Su Fang juga terkejut, tapi dia memikirkan alam suci asal. Dibandingkan dengan ini, dia masih bisa bergerak di dalam gerbang seabadi, tetapi di alam suci asal, dia tidak bisa bergerak. Selain Raja Icebound yang bisa mengendalikan auranya sesuka hati, tiga lainnya hanya bisa menggunakan nafas batinnya dan tidak bisa menyerapnya. Ini karena energi tingkat tinggi tidak dapat diserap sama sekali. Mereka hanya bisa berjalan dan bahkan tidak bisa terbang. Ruang ini sepuluh kali lebih kuat daripada batasan spasial manapun di gerbang seabadi. Di ruang lain, mereka setidaknya bisa berlari dan menunggangi angin dengan pedang. Tapi di sini, Raja Bulu Hijau dan Li Zixing tidak bisa terbang. Suara mendesing. Ruang formasi abadi seperti dunia ketiadaan. Keempatnya berjalan untuk waktu yang lama, tapi itu masih merupakan formasi abadi. Ruangnya sangat besar, dan tidak ada yang lain selain formasi. Tiba-tiba, barisan pegunungan yang luas muncul di depan mereka, dan hembusan angin menyapu. Keempatnya terkejut sekaligus bahagia. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk mencapai pegunungan, dan mereka melihat ke bawah pada formasi abadi. Ada istana abadi di sana. Puncak tertinggi di antara pegunungan. Raja Icebound menunjuk dengan jari gioknya, dan di puncak gunung terdapat sebuah istana abadi perak megah yang bersinar dengan cahaya perak. Gemuruh. Saat mereka melihat ke istana abadi, pegunungan di bawah kaki mereka tiba-tiba tampak akan runtuh. Desir. Desir. Icebound King menghirup udara dingin dan mengangkat mereka bertiga. Mereka berempat melihat ke bawah dan melihat sebuah gunung bergerak, dan gunung itu mulai bergerak seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Dengan ayunan ekornya, ruangan itu bergetar. Pegunungan hitam terus-menerus dipisahkan dari pegunungan. Sepertinya gunung hitam dipisahkan dari pegunungan. Raja Icebound mengerutkan kening ketakutan. Ki Iblis. Monster yang sangat besar. Li Zixing ketakutan. Adapun Raja Bulu Hijau dan Su Fang, ekspresi mereka berubah, tetapi keduanya sangat tenang. Goblin besar seperti itu tidak cukup untuk membuat mereka merasa takut. Penyusup akan dibunuh tanpa ampun. Gunung hitam yang hidup tiba-tiba terbalik, dan ekornya terbentang. Itu sebenarnya bukan ular, tapi monster besar dengan tanduk dan cakar naga. Naga. Mata Su Fang berbinar. Big Goblin. Ini adalah Big Goblin sejati. Monster yang memenuhi syarat untuk menjadi komandan hebat. Dia awalnya berencana untuk menyerap goblin besar ini ke dalam pagoda 6 Jalan Suan Huang dan menjadikannya komandan hebat kedua. Ini adalah naga banjir purba. Bagaimana monster legendaris seperti itu bisa benar-benar ada. Raja Icebound sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Perlombaan naga banjir. Bahkan Green Feather King menatap monster gunung hitam raksasa yang tingginya puluhan ribu sang. Ia muncul dari pegunungan tempat istana abadi berada, dan seluruh tubuhnya bergetar. Desir. Sabuk es yang menopang mereka bertiga tersebar. Raja Bulu Hijau, Li Zixing, dan Su Fang langsung kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh dari gunung. Adapun Raja Icebound. Dia menginjak pedangki yang sedingin es dan terbang menuju pintu cermin melingkar di belakangnya. Raja Bulu Hijau menyeka darah dari wajahnya. Gravitasi kejatuhannya telah melukainya dengan serius. Dia melihat ke arah Icebound King yang melarikan diri dan mengertakkan gigi. Aku benar-benar tidak percaya wanita ini. Li Zixing juga mengalami pukulan berat dan mendukung Su Fang. Di antara mereka bertiga, hanya Su Fang yang hampir tidak bisa berdiri tegak. Ini karena energi spasial alat Dao Misterius itu 10 kali lebih banyak daripada kota kristal, dunia api, dan dunia dingin. Itu menekan Su Fang, seorang penggarap umur panjang, sampai-sampai dia tidak bisa melepaskan ki aslinya di sini. Menabrak batu dari ketinggian beberapa puluh kaki saja sudah cukup untuk menghancurkan tubuhnya dan mematahkan meridiannya. Jika inti emasnya masih ada, itu akan hancur. 342. Naga banjir purba yang berubah dari gunung hitam melonjak ke udara dan langsung melingkar di atas mereka bertiga. Green Feather King berkeringat dingin. Naga banjir purba? Naga banjir purba, kita pasti sudah mati. Ini adalah binatang purba yang 10 ribu kali lebih ganas daripada kera dan anjing. Ia sama kuatnya dengan ras naga. Artefak Dao macam apa yang merupakan gerbang siansa? Ia bahkan bisa menekan monster seperti itu. Meskipun dia adalah goblin besar keabadian. Apa lawannya? Perlombaan naga banjir. Binatang purba ada di dunia besar dan bahkan dunia yang lebih jauh. Jika Green Feather King memiliki kekuatan dunia yang hebat, dia tidak akan takut pada naga banjir purba. Tapi sekarang, naga banjir itu bisa menghancurkannya dengan satu hentakan. Tunggu, sepertinya naga banjir itu tidak menyerang kita. Wajah pucat Li Zixing menunjukkan senyuman terkejut. Su Fang belum pernah melihat monster yang begitu menakutkan. Pagoda 6 Jalan Suan Huang tidak dapat menekannya kecuali jika itu adalah sage kekacauan primordial. Dia dan Green Feather King melihat naga banjir itu tidak menyerang mereka. Secara bertahap ia mendekati Raja Icebound yang melarikan diri. Naga banjir itu tidak terburu-buru sama sekali. Ia belum sepenuhnya meregangkan tubuhnya. Boneka spasial berani menerobos masuk ke sini. Naga banjir berbicara. Itu seperti pria parubaya kekar yang penuh percaya diri. Ia mencibir pada Icebound Monarch, yang terbang di udara dengan pedang es. Suara mendesing. Tubuh seperti gunung yang terakhir tiba-tiba melaju di dunia formasi abadi yang luas. Seolah-olah langit dan bumi bergerak, dan bahkan ruang angkasa itu sendiri pun berguncang. Dalam sekejap, naga banjir kuno dan naga dewa menyapukan ekornya ke arah Raja Icebound. Mereka cepat. Semuanya dihancurkan oleh ekor naga banjir purba. Icebound Monarch membentuk segel dengan kedua tangannya, dan udara dingin di sekitarnya segera membeku, membentuk ruang beku dengan dia sebagai roh abadi. Gambar ilahi tanah Dharma, langit dan bumi membeku. Menurutmu, tanah Dharma citra ilahimu yang lemah dapat melawan Raja ini. Dengan baik. Saat naga banjir purba meraung, ekornya bergemuruh dan menenggelamkan ruang beku. Bagi binatang buas yang tiada taranya, ruang beku itu hanyalah balok es yang sedikit lebih besar. Ketika ia terendam, ruang beku itu runtuh, dan kabut berdarah dengan ki iblis yang mengejutkan muncul. Raja yang terikat es. Tidak, itu adalah Raja Icebound yang telah berubah menjadi iblis sejati. Matanya merah, dan tubuhnya berdarah. Jadi bagaimana jika dia berubah menjadi iblis sejati? Dia bukan seorang Skyfin. Raja Icebound sebenarnya mundur dan memohon belas kasihan. Jangan, jika kamu membunuhku, aku bersedia kembali dan tidak pernah kembali. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Iblis sejati adalah tingkat keberadaan terendah dalam ras iblis. Jika kamu adalah iblis surgawi, aku akan menyerapmu. Namun, darah ras iblis tidak sesuai dengan selera raja ini. Naga banjir kuno itu meringkuk ekornya dan berubah menjadi gunung besar lagi. Aku pergi, aku pergi sekarang. Raja beku menghela nafas lega. Dia tidak menyangka naga banjir akan melepaskannya begitu saja. Dia mempercepat dan melarikan diri. Ledakan. Terbang sepuluh kaki jauhnya. Sinar cahaya hitam keluar dari belakang dan mengenai bagian belakang Icebound Monarch. Dadanya hancur dalam sekejap, berubah menjadi kabut berdarah. Ada lubang berdarah besar di dadanya, dan jantungnya hancur. Berlari. Semua makhluk abadi terbunuh. Terlebih lagi, dia sedang sekarat tepat di depannya. Wajah Li Zixing menegang dan dia segera mengirimkan transmisi suara keraja bulu hijau dan Sufangda. Mereka bertiga berbalik dan menjauh dari area formasi susunan pusat. Tetapi pada saat ini, mereka bertiga mengerti bahwa melihat kecepatan mereka sendiri, mereka seolah-olah sedang berjalan. Bagaimana mereka bisa lolos dari serangan naga banjir kuno? Kita bahkan bisa bertemu dengan iblis kecil dari Rasrok di alam bawah. Sedikit yang mereka ketahui. Seperti dugaan mereka bertiga, gunung iblis hitam melayang di depan mereka. Bola mata hitam besar yang kejam itu kebetulan menatap tepat di depan mereka. Ketiganya tanpa ekspresi. Mereka hanya merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Raja bulu hijau segera membungkuk. Junior memang keturunan dari Rock Rache. Saya harap senior mengizinkan kita untuk hidup. Rasrok sangat kuat. Raja ini selalu ingin membunuh mereka. Kamu datang di waktu yang tepat. Meskipun kamu adalah iblis kecil, menyerap darahmu dapat memperkuat tubuhnya. Kalian semua akan masuk ke dalam perut raja ini. Kek-kek. Mereka pikir memang ada peluang. Ketiganya salah. Gelombang ki iblis menyapu mereka bertiga. Mereka menyaksikan saat mereka tersedot ke dalam mulut naga banjir kuno. Lalu dunia menjadi hitam dan mereka terjatuh tanpa batas. Mereka mengejar ke dalam jurang. Ketiganya terjatuh tanpa ada sedikitpun peluang untuk menahan kekuatan isapnya. Entah itu Lizi Xing atau Raja Bulu Hijau, keduanya adalah eksistensi yang maha kuasa. Dibandingkan dengan makhluk hidup di dunia besar, mereka tidak lebih dari semut. Membelanjakan. Tubuh abadi Sufang terkoyak secara paksa inci demi inci oleh kekuatan isap ini. Tidak ada bedanya dengan mengupas kulitnya. Tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi kekacauan berdarah. Raja Bulu Hijau dan Lizi Xing melihat tubuh Sufang akan terkoyak, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Keadaan mereka tidak jauh lebih baik. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka juga ditekan oleh kekuatan naga banjir kuno. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sepuluh napas kemudian. Cahaya yang menyilaukan muncul di depan mereka bertiga. Sebelum mereka bisa melihat dengan jelas, mereka dihantam ke dinding darah. Kekuatan besar itu menyebabkan mereka kehilangan kesadaran pada saat bersamaan. Sedangkan Sufang, kulitnya terkelupas, dan otot-ototnya terkoyak. Banyak meridiannya yang rusak. Tubuhnya hanya tinggal sedikit lagi untuk terkoyak. Membelanjakan. Untungnya, lengan kiri Sufang terbuat dari kayu penakluk naga, dan energi yangnya tidak ditekan. Di tempat di mana bahkan Raja Bulu Hijau dan Li Zixing tidak dapat mengedarkan energi yang mereka, tubuhnya perlahan pulih. Dia pikir dia akan segera pulih sampai tingkat tertentu. Namun siapa sangka air liur berwarna darah justru akan merusak dagingnya. Bukan hanya dia, Li Zixing dan Green Feather King berjuang untuk duduk. Beberapa kulit mereka juga terkorosi. Ini perut naga banjir kuno. Raja Bulu Hijau tidak punya waktu untuk mengatasi rasa sakitnya. Dia melihat sekeliling dengan panik. Mereka dikelilingi oleh perut besar yang penuh darah. Dan mereka berakhir di perut naga banjir kuno. Lihat, altar macam apa itu? Li Zixing tiba-tiba melihat sesuatu di depan mereka. Benar-benar ada sebuah altar di depan mereka. Altar itu sangat aneh. Tampaknya juga terkondensasi dari daging dan darah. Dia tidak tahu apa yang ada di altar itu. Mari kita pertahankan hidup kita terlebih dahulu dan tahan cairan lambung. Ini adalah jimat Rune yang murni. Serap. Su Fang melepaskan energi misterius tubuhnya. Seperti yang dia duga, perpaduan energi sembilan yang dan energi sembilan yin mampu menghentikan penyerapan cairan lambung. Dia memadatkan sejumlah besar jimat Rune dan menyerahkannya kepada Raja Bulu Hijau dan Li Zixing. Keduanya menyedot jimat Rune ke telapak tangan mereka dan mulai menyerap energi yang murni. Tubuh Li Zixing menjadi pucat, dan dia dengan cepat memulihkan kulit kemerahannya. Energi yang yang sangat kuat. Energi itu dapat secara instan merangsang energi kehidupan. Li Zixing menghela nafas kaget. Untuk sesaat, dia merasa Su Fang sangat misterius. Dia bukan sekadar seorang kultifator alam abadi. Suara mendesing. Bang! Saat mereka bertiga pulih, sesosok tubuh tiba-tiba jatuh. Raja yang terikat es. Su Fang melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah mayat raja yang terikat es. Sungguh mayat yang abadi. Ini adalah harta karun yang tiada taranya. Su Fang memuntahkan seutas tenaga dalam sejati dan menyedot mayat raja yang terikat es ke dalam tubuhnya. Kalian semua bisa menjadi korban untuk membantu raja ini melelehkan segel batunya. Jika raja ini ingin melarikan diri, dia akan membutuhkan darahmu. Tanpa diduga, mereka bertiga yang awalnya berada dalam situasi putus asa dan tidak mampu menahan cairan lambung naga banjir kuno sekali lagi dikendalikan oleh kekuatan yang kuat dan dikirim terbang menuju altar. Mereka tidak mampu melawan. Ketika mereka sampai di altar, mereka melihat ada segel di tengahnya. Segel itu memiliki kunci batu yang mengejutkan mereka bertiga. Khususnya pada Su Fang, kunci batu itu sebenarnya adalah batu berwarna tinta yang sama dengan mantra bab sejati. Ini adalah kunci berwarna tinta sepanjang 3 meter. Kunci berwarna tinta disegel di tengah altar. Beberapa rantai berwarna tinta sepertinya melewati altar dan meluas ke tubuh naga banjir. Ternyata iblis raksasa tersebut juga disegel di sini. Itu tampak mirip dengan pecahan roda cerah kaisar manusia yang tersegel di dalam tubuh raja bulu hijau. Pof, pof. Ketiganya melayang di sekitar kunci berwarna tinta. Kekuatan besar yang mengendalikan mereka bertiga tiba-tiba menggandakan gravitasinya, menyebabkan mereka bertiga menyemburkan darah secara bersamaan. Darah mulai menetes ke kunci berwarna tinta. Segel pada kunci berwarna tinta mulai menyerap darah. Tiga aliran darah dengan cepat tersedot ke dalam kunci berwarna tinta. Ki mengerikan di sekitar kunci memaksa darah masuk ke dalamnya. Kami. Li Zixing putus asa. Melihat Green Feather King dan Su Fang yang tidak mampu melawan, Li Zixing tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada akhirnya, mereka tidak akan bisa keluar dari gerbang Sianza ini. Nak, besiaplah untuk menggunakan alam suci kekacauan primordialmu. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk bertahan hidup. Green Feather King tidak bisa menghentikan aliran darahnya. Saat ini, dia diam-diam berkomunikasi dengan Su Fang. Ya, selama naga banjir kuno itu monster, aku bisa menggunakan alam suci kekacauan primordial untuk membuat lubang di perutnya, seperti caraku menangani monster Satuo saat itu. Mereka ditelan ke dalam perut monster besar itu. Ini bukan pertama kalinya Su Fang menghadapi situasi seperti ini. Namun, kali ini, itu adalah monster besar dari dunia yang hebat. Merasa, saat dia hendak mengaktifkan alam suci kekacauan primordialnya, darah Su Fang mendarat di kunci hitam. Berbeda dengan darah Raja Bulu Hijau dan Li Zixing yang secara paksa ditelan oleh kunci hitam, darah Su Fang secara otomatis bersentuhan dengan kunci hitam. Seolah-olah darah Su Fang tidak menolak kunci hitam itu. Nak, Raja ini memikirkanmu. Bukankah kamu menyerap esensi ki dari pepatah bab sejati? Potongan batu berwarna tinta itu bahannya sama dengan kunci ini. Agaknya, kunci ini juga memiliki esensi ki. Kebetulan saja dari garis keturunan yang sama dengan esensi batu ki yang terkandung dalam darahmu. Green Feather King melihatnya. Dia sangat terkejut. Suara yang bayinya terdengar, Naga banjir senior, ada seseorang di antara kita yang dapat menyerap kekuatan segel dan membantu senior membuka segelnya. Senior, tolong beri kami kesempatan. Apakah begitu? Di dalam perut, kesadaran tak terlihat dari naga banjir kuno melonjak keluar. Su Fang mengambil kesempatan itu untuk menggunakan energi yang murni di tubuhnya. Dia mengaktifkan dua meridian yang dan menggunakan transformasi sembilan yang sembilan. Benar saja, sebagian darah yang jatuh pada kunci berwarna tinta mulai mengalir kembali. Adegan ini menyebabkan Li Zixing mendecahkan lidahnya karena heran. Kesadaran naga banjir juga terkejut. Kamu hanyalah eksistensi yang tidak berarti, tetapi tubuhmu sepertinya mengandung energi material dari dunia besar tingkat tinggi. Mungkinkah kamu menyerap esensi ki dari kunci penahan angin ini? Seperti yang diharapkan dari iblis raksasa, ia segera merasakan sesuatu. Junior benar-benar secara tidak sengaja menyerap sebagian ki esensi batu. Su Fang merasa gelisah sekaligus bersemangat. Itu karena dia telah menyerap ki esensi batu kunci berwarna tinta itu. Tetapi ketika ki esensi batu yang sangat besar ini memasuki tubuhnya, energinya melonjak. Kekuatan hidupnya terbakar sekali lagi, dan tubuhnya pulih dengan cepat. Khususnya, sejumlah besar esensi batu ki memasuki lengan kanannya. Itu dimakan oleh roh sihir Valet ki, dan sebagian diberikan kepada pagoda enam jalan Suan Huang untuk diserap. Hasilnya, seluruh tubuh Su Fang menjadi semakin kuat. Kekuatan gila. Bagus, bagus. Jika kamu bisa membuka segel pada kunci ini, raja ini akan memberimu jalan menuju kehidupan. Naga banjir tiba-tiba menjadi gembira. Green Feather King dan Li Zixing akhirnya tenang. Terlebih lagi, gravitasi yang selama ini menekan tubuh mereka lenyap. Keduanya mendarat di dinding darah, dan bahkan cairan lambung pun otomatis surut. Adapun Su Fang, dia tidak peduli tentang itu. Tanpa belenggu gravitasi, kecepatan penyerapannya meningkat sepuluh kali lipat. Dia menyerap ki esensi batu yang terkandung di dalam kunci berwarna tinta. 343. Nak, apakah kamu merasakan perubahan setelah menyerap begitu banyak energi esensi batu? Saat ini, Green Feather King dan Li Zixing hanya bisa menyerap energi yang dari jimat yang rune dan memulihkan vitalitas mereka. Yang lainnya adalah peduli dengan situasi Su Fang saat ini. Aku hanya bisa merasakan energi esensi batu mengalir ke dalam daging dan tulangku, menyebabkan tubuhku memiliki aura abadi. Adapun meridian dan dagingku, semuanya mulai pulih. Kurasa aku tidak akan bisa melihat perubahan apapun. Dari menyerap energi esensi batu. Dia membuka mulutnya untuk menyerap energi kunci. Su Fang menemukan bahwa di lubuk hatinya yang terdalam, ada beberapa rune dao misterius yang merupakan bagian dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Tidak banyak rune dao, dan itu terlintas di benak Su Fang. Dia tidak bisa menangkapnya bahkan jika dia menginginkannya. Dia tidak tahu apakah seseorang sedang menghitung nasibnya atau semacamnya. Singkatnya, sepertinya ada beberapa perubahan di dunia gaib, atau sesuatu akan segera terjadi. Su Fang tidak terlalu peduli. Dia bisa menyerap energi sebanyak mungkin untuk membantu naga banjir purba membuka segel dan mencoba pergi. Kuncinya adalah dia tidak sepenuhnya yakin apakah dia bisa menggunakan primordial chaos sage untuk membakar naga banjir primordial dan meninggalkan gerbang siansa. Guru, dia harus dapat sepenuhnya menyatu dengan Suan Huang. Selain itu, energi roh hukum Ki Umu jauh lebih melimpah, dan ruangnya meningkat. Hantu roh primordial Suan Huang muncul di benaknya. Energi inti batu memiliki efek yang luar biasa. Su Fang dah sangat senang. Sekarang saya hanya kekurangan batu Suan Huang dan batu giok asal dalam jumlah besar, terutama batu Suan Huang. Selama saya bisa mengumpulkan dalam jumlah besar, Suan Huang bisa pulih kelapisan kesembilan dan puncaknya. Akan ada hari seperti itu. Perubahannya terlihat jelas. Menyerap sari batu hitam dari dunia luar memang membawa perubahan yang tak terbayangkan. Sekarang, itu adalah perubahan antara roh hukum Ki Umu dan pagoda 6 Jalan Suan Huang. Tidak ada perbedaan dalam perubahannya sendiri. Dan satu hal yang pasti. Luka fisiknya telah sembuh, dan energinya telah mencapai puncaknya. Dia telah mencapai puncak lapisan keempat alam kematian. Menekan. Su Fang hanya bisa menekan energinya dan tidak membiarkan dirinya maju dalam lingkungan ini. Bas dengungan. Kunci batu hitam di segelnya tiba-tiba bergetar sedikit. Kunci besar itu sepertinya kehilangan banyak bobotnya. Saat kunci berwarna tinta bergetar, rantai penyegel di sekitarnya mulai bergetar juga. Aura altar di sekitarnya mulai melemah, seolah seluruh segelnya akan segera dibuka. Kaca. Kunci berwarna tinta menyerap aura esensi batu tanpa hambatan di Su Fangda. Tiba-tiba, dari keadaan mengambangnya, ia retak dan kemudian pecah. Haha, bagus, bagus. Dengan segelnya rusak, yang tersisa hanyalah altar. Raja ini tidak perlu waktu bertahun-tahun untuk menghancurkannya. Pada saat ini, tawa jahat naga banjir kuno bergema di seluruh perut. Kami terselamatkan. Li Zixing berkata dalam hatinya. Membelanjakan. Mungkin bukan hanya Li Zixing, tetapi bahkan Raja Bulu Hijau dan Su Fang pun berpikiran sama. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Garis di menki hitam dan lampu merah mengembun di perut darah. Dengan suara mendesing, itu berubah menjadi cakar tajam dan menekan Su Fang dengan kekuatan tak terlihat. Ah! Su Fang menjerit mengerikan. Sebelum lampu hitam dan merah dapat menangkapnya sepenuhnya, tubuhnya mulai hancur sekali lagi. Seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan hancur karena tekanan yang sangat besar. Berat, tidak ada cara lain. Satu-satunya cara adalah mengaktifkan primordial chaos scene. Green Feather King segera berdiri, dipenuhi amarah. Tapi, tapi Junior sedang ditekan oleh gravitasi. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Energiku juga terguncang di luar kendali. Junior benar-benar kehilangan koneksi dengan tubuh dan energiku. Su Fang terus-menerus dikompresi oleh kekuatan tak terlihat itu. Suara retakan keluar dari tubuhnya. Lakukan yang terbaik untuk bertahan hidup. Setelah Anda meninggalkan gerbang Siansa, Anda harus menghargainya dan menciptakan nama untuk diri Anda sendiri di dunia kultifasi. Saat ini, Raja Bulu Hijau tiba-tiba tersulut. Di menki dalam jumlah besar menyebabkan dia berubah menjadi tubuh aslinya. Dia meludahkan Suan Guang dari dadanya, menembaknya ke arah Su Fang. Bang! Tubuh asli Green Feather King melompat, sayap emasnya mengepak di udara. Cahaya iblis hitam kental itu memancarkan tekanan tak terlihat yang menekan Su Fang, menyebabkan ruang terdistorsi. Puff! Su Fang terpaksa mundur. Dia juga meraih Suan Guang yang diludahkan oleh Raja Bulu Hijau. Ini adalah segel dari pecahan roda cerah kaisar manusia. Su Fang melihat sesuatu dari Suan Guang. Dia melihat tubuh asli Green Feather King. Senior, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak menggunakan sage primordialmu? Manfaatkan kesempatan ini. Raja ini tidak akan mampu bertahan selama tiga tarikan napas. Aku akan menekan kekuatan naga banjir kuno. Kalian semua, lari! Raung Raja Bulu Hijau. Raja Peng kecil, kamu ingin melawan Raja ini. Kamu mendekati kematian. Tiba-tiba, sebuah tangan besar keluar dari di menki naga banjir. Tampaknya ingin menghancurkan Green Feather King. Senior, mata Su Fang sebenarnya basah. Siapa bilang setan tidak punya hati? Siapa bilang setan itu berubah-ubah? Sementara Raja Bulu Hijau memblokir serangan naga banjir dan mendapatkan kembali kebebasannya, Su Fang mengeluarkan sage primordialnya dan mengangguk ke Li Zixing. Kekuatan. Tangan itu akhirnya terulur dan meraih tubuh Raja Bulu Hijau. Sejumlah besar bulu jatuh dari tubuh Green Feather King, dan kemudian melemparkannya ke sisi lain. Tidak diketahui apakah Green Feather King sudah mati atau masih hidup. Dia mendarat di kedalaman dinding darah itu. Berdengung. Green Feather King memiliki waktu berharga yang dia beli sendiri. Itu hanya beberapa saat saja. Lampu merah familiar keluar dari primordial sage miliknya dan melesat ke arah dinding daging naga banjir. Naga banjir itu mencibir, dan cakarnya terulur sekali lagi. Harta karun kecil berani menghujat Raja ini. Adapun Su Fang, dia tidak bergerak. Dia melayang di udara, sementara Li Zixing menyaksikan dengan putus asa. Bang. Pada akhirnya, kecepatan dan kekuatan naga banjir melampaui Su Fang. Kekuatan cakar itu meraih primordial chaos sekret di atas dan mengenai lampu merah yang keluar dari cermin. Tampaknya ingin menghancurkan lampu merah, dan kekuatan cakar iblis tertindas. Namun, lampu merah Su Fang dan sage primordial tidak terpengaruh sama sekali. Oh. Di mata naga banjir, ini semua hanyalah sebuah permainan. Itu bisa dengan mudah membunuh tiga semut dari alam fana. Tapi kali ini, perhatiannya tertuju pada primordial sage. Apakah ini juga merupakan benda dao yang luar biasa? Bagus. Raja ini kebetulan kekurangan benda dao yang tiada taranya. Ini milik raja ini. Membelanjakan. Lampu merah tiba-tiba menyala dan menembakkan sembilan yang true fire. Ledakan. Lampu merah dengan mudah menyebarkan kekuatan iblis cakar yang menekan api sejati sembilan yang. Lampu merah menghantam dinding darah, dan sembilan yang true fire meledak. Nyala api membakar dinding daging naga banjir, lapis demi lapis. Tubuh monster tak tertandingi dari dunia besar seperti monster biasa di depan primordial sage. Ia tidak bisa menolak sama sekali. Ini. Li Zixing merasa seperti baru saja berjalan melewati gerbang neraka. Dia pikir dia akan berakhir seperti raja bulu hijau, tetapi melihat Su Fang melawan naga banjir, dia benar-benar terkejut. Sialan, sialan. Naga banjir itu berteriak kesakitan. Sebuah lubang terbakar muncul di dinding darah. Su Fang tidak lagi memiliki kengganan dan terbang menuju lubang bersama Li Zixing. Tutu, tutu. Daging naga banjir langsung dibakar oleh api sejati sembilan yang. Ada getaran, dan tiba-tiba, nyala api keluar dari kehampaan. Su Fang dan Li Zixing terbang keluar dari lubang. Manusia, manusia tercelah. Gunung hitam sudah tidak ada lagi, melainkan naga banjir yang ganas. Saat mereka melarikan diri dari tubuh naga banjir, lampu merah primordial sage Su Fang masih dilepaskan ke ruang formasi abadi misterius di atas istana abadi. Bang! Aura tak terlihat melesat ke langit bersama dengan lampu merah dan tiba-tiba berubah menjadi badai yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ruang kosong. Tidak! Naga banjir menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi dan menerkam ke arah Su Fang. Hula! Badai yang tiba-tiba terbentuk tiba-tiba menyedot Su Fang dan Li Zixing ke dalam jalur badai yang berliku. Itu sebenarnya tampak seperti pintu cermin dengan lingkaran riak muncul di atasnya. Riak cermin menyedot Su Fang, Li Zixing, dan badai ruang formasi abadi misterius ini ke dalamnya. Raja ini tidak akan membiarkanmu melarikan diri dari gerbang saabadi. Naga banjir itu menerkam menuju ruang lain. Naga jahat, kamu masih belum patuh. Suara dingin datang dari langit di atas formasi abadi. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membiarkanmu hidup? Aku akan mengubahmu menjadi gunung sungguhan sekarang juga. Raja ini bahkan tidak bisa membunuh dua manusia nakal. Naga banjir terpaksa berhenti. Tubuhnya meringkuk dan berubah menjadi bentuk gunung hitam. Ditambah lagi, aku tidak bisa membiarkan manusia pergi seperti ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Menurutku kamu ingin harta itu ada di tangan manusia, kan? Suara itu datang dari kehampaan. Itu mungkin artefak Dao yang tiada taranya pada level yang sama denganmu. Kamu berpikir terlalu sederhana. Itu bukan lagi artefak Dao. Kali ini, aku tidak punya pilihan selain membiarkan mereka pergi. Kalau tidak, sejumlah besar formasi abadi di tubuhku akan terbakar abis. Pada akhirnya, aku tetap biarkan mereka pergi. Setelah suara itu selesai berbicara, cahaya kristal menembus ruang formasi abadi. Itu sebenarnya adalah roh Dharma Awan Ungu. Mengapa itu muncul di dunia kecil? Di mana kita? Di mana kita? Badai yang mengerikan itu seperti jurang rawa yang dalam. Sufang dan Li Zixing kehilangan arah seiring dengan pusaran air. Mereka tidak berdaya melawan badai. Li Zixing menghela nafas putus asa. Peng-peng. Siapa yang tahu? Dalam sekejap, keduanya kehilangan pusat gravitasinya dan juga kehilangan tekanan yang sangat besar. Bersamaan dengan badai tersebut, mereka menerobos awan abadi di langit dan jatuh ke tanah. Keduanya menabrak tanah dan melihat bintang. Ini. Sufang sekali lagi merasa tulangnya akan hancur. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba merasa itu sangat familiar. Itu bukan lagi ruang menakutkan di kedalaman gerbang siansa. Kita, kita keluar. Ini adalah luar angkasa gerbang siansa. Kami benar-benar keluar. Aku, aku benar-benar keluar hidup-hidup. Li Zixing gemetar saat dia berdiri. Dia adalah orang yang hebat, tapi dia sudah dalam kondisi terluka parah. Sekarang, dia tampak seperti hendak menangis. Sufang menoleh ke belakang dengan kecewa. Sufang, ayo tinggalkan tempat ini. Kita tidak bisa mengecewakan Raja Bulu Hijau yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Li Zixing tiba-tiba menjawab. Kita harus pergi. Bagaimana jika Raja Bulu Hijau akan mati sia-sia. Raja Bulu Hijau akan mati sia-sia. Raja Bulu Hijau, aku, Sufang, bersumpah suatu hari nanti, aku akan datang ke sini lagi. Pada saat itu, aku akan mengulitimu dan mengambil tulangmu untuk membalaskan dendam Raja Peng Senior. Sufang tiba-tiba membungkuk dan berdiri setelah sekian lama. Senior Peng King, Junior ini tidak akan melupakan kebaikan kelahiran kembalimu. Ternyata iblis lebih bisa dipercaya dibandingkan manusia. Li Zixing menepuk bahu Sufang. Tidak mudah untuk meninggalkan pintu luar artefak Dao. Itu membutuhkan kekuatan ahli alam bencana. Aku akan membawamu keluar. Suara mendesing. Saat itu, tatapannya masih kembali. Garis pandangnya dengan cepat mundur, dan awan aba dipecah. Selama proses ini, beberapa pembudidaya yang sedang mencari harta karun di luar angkasa gerbang Sianzha juga melihat keduanya terbang jauh di langit. Namun, mereka tidak memperhatikannya karena penasaran. Kecepatan mereka sangat cepat. Di depan mereka, mereka melihat sebuah pintu tertanam di tengah penghalang artefak Dao. Suara mendesing. Pada saat ini, Li Zixing meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Ketika dia melangkah ke pintu putih keperakan, tekanan besar menghilang. Tubuhnya sangat ringan, terutama aura alam dan sinar matahari yang familiar menyelimuti dirinya. 344. Mereka melarikan diri. Mereka mungkin adalah satu-satunya dua kultifator yang berhasil keluar hidup-hidup sejak gerbang Sianzha turun 100 ribu tahun yang lalu. Dengan kecepatan alam bencana, Su Fang dan Li Zixing terbang keluar dari gerbang Sianzha dan memasuki kedalaman pulau terbang abadi dari Alun-Alun. Seorang manusia dapat menyerapki esensi batu dan menyebabkan banyak segel di tubuhku beresonansi. Rahasia macam apa yang dimiliki oleh manusia kultifator alam kematian ini agar dapat membuat roh hukum awan ungu mengenalinya sebagai tuannya. Sepertinya ada sepasang mata. Mereka menatap dua sosok yang menghilang dari gerbang Sianzha. Senior, carilah tempat yang tidak ada orangnya. Di langit tanpa batas, kedua sosok itu hanya meninggalkan bayangan sebelum menghilang ke dalam awan. Setelah beberapa napas. Di pegunungan di zona ekstrateritorial di luar Flying Immortal Island. Tempat ini lumayan. Tidak ada seorang pun dalam jarak 10 ribu mil, tapi ada beberapa binatang iblis kuat yang berhibernasi di sini. Di awan pegunungan, Su Fang mengikuti Li Zixing dan secara bertahap terbang ke pegunungan. Saya akan memasang penghalang penginderaan. Setelah mendarat, Li Zixing lemah dan tidak berdaya, dan Su Fang juga kelelahan, hampir roboh ke tanah. Menanggung luka berat, Li Zixing, sebagai pembangkit tenaga listrik alam bencana, menghilang dalam sekejap. Saya lolos, akhirnya saya lolos. Langit bebas, aura familiar dari dunia kecil, dan daya serap yang tak terkekang, semua ini membuat mata Su Fang sedikit basah. Dia memikirkan raja bulu hijau. Jika bukan karena iblis raksasa kuno ini, dia tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Penatua pramugari sebelumnya. Dan yang kemudian abadi, raja yang terikat es. Ini semua adalah manusia. Manusia telah bertemu dengan para ahli ini beberapa kali sebelumnya, yang tidak tahu bagaimana membuat skema dan skema seperti ular. Tapi Green Feather King adalah ahli ras iblis, dan pada akhirnya, ketika Su Fang berada di masa tersulit, dia dengan tegas melangkah maju. Apa perbedaan antara manusia dan setan? Setan dapat melakukan tindakan yang benar. Di sisi lain, manusia. Penghalang telah menyelimuti area dalam jarak 10 mil. Sayangnya, saya bahkan belum mencapai kekuatan transformasi pertama alam bencana. Sesosok muncul, dan Li Zixing kembali. Dia segera duduk, terengah-engah karena kelelahan. Pelayan. Su Fang berteriak. Berdesir. Li Zixing sangat ketakutan sehingga dia tiba-tiba gemetar, karena lebih dari 10 pembudidaya yang sol muncul begitu saja. Untungnya, saat dia melihat segel tangan Su Fang, dia bisa tetap tenang. Dia mengerti bahwa mereka semua adalah pelayan di bawah kendali Su Fang. Mo Feng Jun, Feng Xingzen, dan tujuh ahli lainnya akan segera bergegas. Kalian jaga sekeliling dan lindungi penghalang. Jangan biarkan siapapun memasuki penghalang. Ya Tuan. Budak yang jiwa terbang ke segala arah. Hampir di saat yang sama, dia memanggil tujuh budak yang sol yang ditinggalkan sendirian untuk mencari harta karun. Mo Feng Jun, Feng Xingzen, Zuo Zuo Feng, Xiao Hou Ling, Peng Yanjin, Gao Cheng, dan Wu Wei, tujuh ahli hebat, sedang mencari mereka dari Flying Immortal Island. Li Zixing menenangkan dirinya dan memuji, teknik yang bagus. Untuk dapat membelenggu begitu banyak penggarap jiwa yang sebagai penggarap alam mati, saya telah melintasi banyak dunia kecil, tetapi saya belum pernah bertemu dengan seorang penggarap yang dapat menekan begitu banyak budak. Dengan begitu banyak budak yang sol yang menjaga tempat itu, Li Zixing dan Su Fang dapat merasa tenang dan memulihkan diri serta berkultivasi di sini. Su Fang mengeluarkan sejumlah besar batu roh dan membuat sebuah altar. Senior, aku harus segera melampaui kesengsaraan dan maju ke alam mayat hidup tahap kelima. Begitukah? Kamu baru berada di alam mayat hidup tahap keempat. Li Zixing membuka telapak tangannya dan sebuah botol giyok muncul. Ada ratusan juta pil esensi murni yang tidak dapat dihancurkan dan puluhan ribu pil pembersih jiwa yang dan sum-sum di sini. Terima kasih senior. Su Fang tidak peduli dengan pil esensi murni. Pil pembersih sum-sum. Ini adalah harta karun yang didambakan semua ahli yang sol. Selain itu, mereka semua telah mencapai ranah yang sol. Ini akan sangat membantu budidaya Su Fang di masa depan. Dibandingkan dengan jimat rune energi yang yang kamu berikan padaku di gerbang siansa, pil-pil ini bukanlah apa-apa. Terlebih lagi, bagi seorang ahli sepertiku, sebagian besar pil tidak lagi diperlukan, kecuali itu adalah harta langka seperti pil generasi perampas kehidupan. Jika kamu membutuhkannya bantuan apapun, beritahu aku. Li Zixing menganggup dan terbang seratus meter jauhnya. Dia tidak ingin mengganggu Su Fang. Di altar, Su Fang menekan energi di tubuhnya. Dia telah mencapai tahap keempat dari alam mati. Jika dia tidak menekannya, dia akan dipromosikan saat dia meninggalkan gerbang siansa. Bencana yang mengerikan akan menimpannya. Lengan kiri yang dibentuk oleh kayu penjinak naga menyerap energi kehidupan alami. Energi yang di tubuhnya secara bertahap dilepaskan. Dia meminum pil esensi murni dan pil pembersih sum-sum dalam jumlah besar. Tubuh fisiknya masih dalam kondisi luka serius. Dengan bantuan kayu penjinak naga, tubuh fisiknya terus pulih. Kemampuan perfect stage-nya juga sangat menakutkan. Beberapa hari kemudian, segel energi di tubuhnya segera menghilang. Bang! Energi yang terjepit keluar. Kekuatan kehancuran dikombinasikan dengan energi dan meledak dengan hebat. Pada saat ini, Su Fang sama menakutkannya dengan binatang buas. Tahap kelima dari alam mayat hidup. Terobosan lain. Bahkan Su Fang sendiri tidak tahu berapa banyak energi tingkat tinggi yang dia serap selama perjalanan ke gerbang siansa ini. Berapa banyak perubahan tak terdeteksi yang terjadi pada tubuh fisiknya. Hah! 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 Sebelum dia menggunakan teknik jari 100 titik akupuntur untuk menyerang, sejumlah besar awan gelap tiba-tiba muncul di langit. Aura kesengsaraan surgawi memadat dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Ketika seseorang maju dari alam abadi ke alam mati, kesengsaraan surgawi akan ditekan. Sekarang kekuatan kemajuan telah menembus belenggu di dalam tubuh, kesengsaraan surgawi masih akan tertarik dan turun tanpa ampun. Selain itu, menekan kesengsaraan surgawi akan membuat kekuatan kesengsaraan surgawi semakin menakutkan. Ketika Sufang melihat ke atas, sungai kesengsaraan surgawi telah terbentuk. Saat guntur bergemuruh, api kesengsaraan yang membara turun, memercik dan membakar Sufang. Suara mendesing. Dia melepaskan armor ilahi janin daging. Dia menggunakan dragon snacker roll dan terbang ke udara. Dengan jentikan jarinya, saat api kesengsaraan turun, gulungan naga ular sama menakutkannya dengan naga banjir kuno. Ia meraung dan menjadi semakin kuat. Itu seperti mulut iblis, memotong api kesengsaraan surgawi menjadi beberapa bagian. Kesengsaraan surgawi memang menakutkan. Beberapa aura kesengsaraan surgawi akan diam-diam masuk ke dalam tubuh dan menghalangi meridian, sehingga menyulitkan orang yang mengalami kesengsaraan untuk mengaktifkan energinya. Selama proses melawan kesengsaraan surgawi, dia tidak tahu apakah itu karena dia telah menyerap terlalu banyak energi tingkat tinggi, seperti energi esensi batu dari batu berwarna tinta, atau karena dia telah menyatu dengan naga menjinakkan wood sebagai lengan kirinya. Atau mungkin itu terkait dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Singkatnya, Su Fang merasakan banyak aura aneh dari kesengsaraan surgawi dan alam yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak bisa mendeskripsikan atau mendeteksi kekuatan ini. Benar-benar ada energi inti batu di meridian, tulang, dan dagingku. Dengan energi yang begitu kuat, bukankah kekerasan tubuh fisikku akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi? Setelah menghancurkan api kesengsaraan dalam jumlah besar, tubuh fisiknya setara dengan menerima persetujuan langit dan bumi. Su Fang merasa sangat segar. Dia juga bisa merasakan banyak aura di tubuhnya. Energi esensi batu. Energi esensi batu yang berasal dari batu misterius berwarna tinta di dalam gerbang siansa. Siapa? Siapa? Sejumlah besar petir surgawi turun. Su Fang melirik dan dengan acuh tak acuh mengendalikan gulungan naga ular untuk mematikan petir surgawi. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, kesengsaraan surgawi yang kejam langsung dibunuh oleh gulungan naga ular. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, kesengsaraan surgawi tidak lagi mengirimkan serangan apapun. Lapisan aura tenang tersebar, dan kesengsaraan surgawi perlahan memudar. Ketika Su Fang menyerap aura ketenangan, tubuh fisiknya akhirnya menyatu dengan alam. Setiap belenggu di tubuhnya hilang dengan kesengsaraan surgawi. Kembali ke altar, dia meminum pil pembersih sum-sum lagi. Banyak kotoran keluar dari tubuhnya. Dia terus mengeluarkan sisa hati es dan hati api untuk diserap, serta api roh. Banyak kekuatan tingkat tinggi melonjak ke dalam tubuhnya, dan akhirnya, mereka digabungkan dengan energi yang murni dari transformasi 9 yang 9. Kekuatan Su Fang terus meningkat lagi. Setelah merasakannya, dia memastikan bahwa Mo Feng Jun, Feng Xingzen, dan ahli lainnya telah kembali. Akibatnya, perjalanan ke gerbang Sianza untuk sementara berakhir. Selanjutnya, aku harus kembali ke sekte penyegel surgawi. Dengan menggunakan kebijaksanaannya, dia menganalisis dengan cermat dalam pikirannya. Tidak, aku baru terjebak di gerbang Sianza selama beberapa bulan, 10 tahun. Jika aku kembali ke sekte penyegel surgawi sekarang, aku khawatir aku akan ditangani oleh perkumpulan putra mahkota. Terlebih lagi, aku akan dibatasi di mana-mana. Aku tidak akan bisa meningkatkan kekuatanku ke puncak dalam 10 tahun. Deep Eyes tiba-tiba terfokus pada Li Zixing, yang sedang berkultivasi di kejauhan. Kenapa aku tidak pergi ke dunia wutan untuk berkultivasi? Dengan identitasku di sana, aku bisa berkultivasi tanpa khawatir. Dengan dukungan raksasa kuno, aku bahkan mungkin bisa merebut gambar ilahi jadeanulus dari teratai hijau sekte pedang. Aku juga harus pergi ke dunia lain untuk memperluas wawasanku. Setelah mengambil keputusan, dia melepaskan pemikirannya ke dalam lempeng darah iblis sejati. Hei! Saat Sufang muncul, Gui-Gui segera menerkam. Dia memeluk lehernya dan kemudian bahunya. Dia sangat nakal. Tatapan Sufang menyapu dengan dingin. Di depannya, di dalam segel iblis Ki, ada seorang lelaki tua yang melepaskan Ki sejati untuk melawan iblis Ki. Luna Yuezhen yang agung. Dia adalah ahli sekte penyegel surgawi yang tiada taranya dari 10.000 tahun yang lalu. Dia telah terperangkap di gerbang Sianzah selama ribuan tahun. Sekarang, dia telah jatuh ke tangan Sufang. Dasar bajingan kecil, keluarkan aku. Kamu ingin menipu tuanmu dan menghancurkan leluhurmu, dan kamu bahkan berkolusi dengan Raja Wali Iblis. Tatapan Yang Mulia Luna Yuezhen masih dingin. Mendengar nada agresif pihak lain, Sufang masih tenang. Dia dengan tenang berkata, Yang Mulia Luna Yuezhen, Anda harus jelas tentang satu hal. Saya bukan murid dari sekte penyegel surgawi. Saya memasuki sekte penyegel surgawi untuk mengambil kembali harta milik saya. Jadi, jangan, jangan sembarangan menyalahkanku. Kemarahan Luna Yuezhen yang agung meledak. Bajingan kecil, jika aku bisa keluar, aku pasti akan mengubahmu menjadi abu. Kamu juga harus memahami bahwa kamu saat ini terjebak di dalam lempeng darah iblis sejati. Kamu seharusnya sudah pernah mendengar tentang benda iblis ini sebelumnya. Harta karun tertinggi jalur iblis, lempeng darah iblis sejati. Apakah kamu mata-mata jalur iblis? Mata-mata jalan iblis apa? Kamu harusnya paham betapa kuatnya lempeng darah iblis sejati itu. Aku punya 10 ribu cara untuk menyiksamu selamanya. Aku bisa menyaringmu menjadi boneka dan mengubahmu menjadi alat untukku. Aku juga bisa gunakan gudarah manusia untuk mengambil darah esensimu sehingga aku bisa menyerap kekuatanmu untuk mencapai alam bencana. Atau aku bisa menggunakan racun iblis untuk merusakmu, atau aku bisa menggunakan api untuk membakarmu. Contohnya, api sejati iblis hijau milikmu sudah kukenal. Mustahil. Kamu hanya seorang murid kematian. Bagaimana kamu bisa mengendalikan api sejati iblis hijau? Lelucon yang luar biasa. Aku hanya bisa secara perlahan memahami kemampuan ilahi ini setelah mencapai alam bencana. Selain kitab suci penyegelan abadi, api sejati iblis hijau dan segel 10 ribu dewa adalah kemampuan ilahi yang paling sulit untuk dipahami. Aku tahu kamu tidak percaya padaku, jadi aku sudah lama bersiap untuk membiarkanmu mencicipinya. Dengan membalikkan tangan kirinya, Flaming Cloud Spirit God muncul. Kamu juga memiliki harta karun tertinggi seperti laburoh. Mungkinkah kamu menipunya dari sekte penyegel surgawi milikku? Flaming Cloud Spirit God membuat yang mulia Luna Yuezen berseru tak percaya. Membelanjakan. Flaming Cloud Spirit God tiba-tiba terbang dari tangan Sufang, meninggalkan lampu merah. Di dalam segel ki iblis, tokoh dikdaya kuno itu begitu ketakutan sehingga dia buru-buru melakukan pertahanan. Itu karena Flaming Cloud Spirit God memuntahkan Greenfin True Flame. Bang! Saat pertahanan yang mulia Luna Yuezen muncul, pertahanan itu dihancurkan oleh Gui-Gui. Jika bukan karena Sufang, Gui-Gui pasti akan memakan yang mulia Luna Yuezen sampai tidak ada satu tulang pun yang tersisa. Sialan! Sialan! Greenfin True Flame menelan ruang ki iblis, membakar Luna Yuezen yang agung sampai dia seperti semut di wajan panas. Dia memeluk kepalanya dan berlari maju mundur, mengubah lingkungan sekitar menjadi api penyucian yang membara. Ini tidak cukup. Beberapa racun iblis mengikuti ki iblis dan menyerang Luna Yuezen yang agung. Pembangkit tenaga listrik kuno ini terbakar hingga tak bisa dikenali lagi. Kulit, daging, dan darahnya terkorosi oleh racun iblis. Nasibnya lebih buruk daripada kematian. Namun, pembangkit tenaga listrik kuno ini telah menghabiskan ribuan tahun di gerbang Sianza dan masih mengertakkan gigi dan bertahan. Sufang meninggalkan lempeng darah iblis sejati dan membiarkan Luna Yuezen yang agung perlahan-lahan menderita di dalam. Tidak lama kemudian, Li Zixing pulih sedikit. Setelah berkomunikasi dengan Sufang, dia mengetahui bahwa Sufang ingin pergi ke dunia hutan. Dia pun berusaha semaksimal mungkin mengundang Sufang ke klannya sebagai tamu agar dia bisa berperan sebagai tuan rumah. Setelah mengingat Budak Yang Sol, Sufang menggunakan jimat teleportasi dan membawa Li Zixing ke Benua Cakrawala Merah. PS. Perhatian saya tertuju pada gerbang Sianza dan mengabaikan ranah kultifasi saya. Saya sekarang berada di alam abadi. Saya berkeringat banyak. 345. Benua Cakrawala Merah. Sekte Penyegelan Abadi. Surga Bulan Es, Gunung Sabre Surga Abadi yang Tinggi. Pada saat ini, banyak murid surga abadi dari Aismun Paradise sedang menonton. Bang, bang, bang. Seluruh penghalang Gunung Sabre dibongkar oleh seorang wanita kuat. Itu adalah Tuan Yan Chai Feng. Fang Yue terlalu berani. Dia menyinggung fraksi putra mahkota dan bahkan berani menantang Pangeran Sui. Dia pantas dihukum oleh Pangeran Sui dan mati di gerbang Sianza. Dia pantas mendapatkannya. Dia tidak mengetahui besarnya langit dan bumi dan menyinggung Pangeran Sui. Penghalang Gunung Sabre yang diciptakan oleh Fang Yue telah menghilang. Gunung Sabre ini akan menyambut Tuan berikutnya. Banyak murid mendiskusikan hal ini secara pribadi. Yiguran, Wang Meng, Cheng Jian Xia, dan lainnya yang memiliki konflik dengan Su Fang atau mengenalnya muncul di tengah kerumunan. Qian Huan Yun, Lin Yin Yin, dan beberapa murid perempuan lainnya melayang di sekitar Yan Chai Feng. Yan Chai Feng sangat kuat. Dia secara pribadi membongkar penghalang Gunung Sabre yang dibuat oleh Su Fang. Baiklah, jika ada di antara kalian yang bisa memberikan kontribusi besar, kalian bisa menjadi penguasa baru di tempat ini. Membongkar segel. Dengan itu, Yan Chai Feng terbang ke langit dan pergi. Fang Yue sangat misterius. Beberapa murid yang belum mati memasuki Gunung Sabre. Ada yang penasaran, ada yang ingin mencari sesuatu yang ditinggalkan Su Fang. Singkatnya, setidaknya beberapa ratus orang memasuki Gunung Sabre. Mencapai surga abadi, ruang tingkat atas sekte penyegel abadi. Yan Chai Feng berjalan keluar dari pintu menakjubkan. Di depannya ada sebuah aula besar. Penatua Jin Chang Kong dari Aismun Paradise sedang duduk di singgah sananya. Saudari Junior Yan, persidangan Gerbang Sianza kali ini telah berakhir. Pada akhirnya, ketiga murid jalan mulia tampil baik dan memperoleh banyak harta untuk sekte tersebut. Namun, tidak ada seorang pun yang mampu membuka rahasia Gerbang Sianza. Saat Yan Chai Feng duduk, Jin Chang Kong melanjutkan, percobaan itu hanya gimmick. Tujuan sekte ini adalah untuk membiarkan ketiga murid jalan mulia membawa banyak harta dari Gerbang Sianza untuk membuka rahasia Gerbang Sianza. Sayangnya, mereka masih tidak bisa dapatkan artefak dao itu. Saya mendengar bahwa sekte tersebut akan segera memutuskan pemimpin baru. Yan Chai Feng yang sempat terdiam beberapa saat, tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang membuat Jin Chang Kong terdiam. Ini belum terlalu dini. Hanya saja para murid dari tiga jalan yang mulia semuanya bersinar terlalu terang, menyebabkan beberapa tetua menjadi gelisah. Dua surga kita bertindak seperti biasa, fokus pada budidaya para murid. Semakin tinggi up juga telah membahas masalah Fang Yue. Sebagai murid dengan potensi yang layak untuk dibina, dibandingkan dengan murid dari tiga jalan yang mulia, Fang Yue tidak dapat mempengaruhi sekte tersebut. Namun, Pangeran Sue berbeda. Dia mendapat dukungan dari para petinggi. Apakah mereka tidak memberi kita penjelasan? Pernyataan semacam ini jelas tidak penting. Seringkali, hanya saja murid dua surga surgawi kita tidak sehebat yang lain, dan Fang Yue berkolusi dengan tikus pengeboran langit juga merupakan fakta. Tidak perlu diragukan lagi dia. Petik 2. Bahkan jika masalah ini selesai, saya yakin akan ada lebih banyak murid seperti Fang Yue yang muncul di masa depan. Selama sekte ini kuat, kami para murid juga akan dapat memantapkan diri kami di alam Zuo Tian. Jin Zhang Kong menghela nafas panjang dan membiarkan Yan Cai Feng meninggalkan ruang pelatihan. Di sisi lain. Haha. Putra mahkota kerajaan King besar dan banyak orang penting dengan aura kerajaan berkumpul di aula pelatihan Sue Leng. Saudara Sue, ini benar-benar memuaskan. Tidak apa-apa jika putra mahkota tidak mengambil tindakan, tetapi begitu dia melakukannya, situasinya berubah. Bahkan jika Huang Lingyao ada di sana dan menjadi perantara, dia tetap menghukum Fang Yue di depan semua orang. Langkah putra mahkota sangat brilian. Dia melakukannya agar dapat dilihat oleh dua faksi dan sekte besar. Banyak ahli dari faksi putra mahkota yang membual tentang metode pangeran Sue. Sue Leng duduk di atas, dan ketika dia mendengar kata-kata ini, ekspresinya berubah. Seekor lalat capung mencoba mengguncang pohon. Seekor Fang Yue bukanlah apa-apa. Di masa depan, Huang Lingyao dan Seng Changsheng, dua jalan yang mulia, akan diinjak-injak di bawah kaki putra mahkota. Seorang ahli bertepuk tangan dan memuji. Di bidang meteorit, di luar Gua Rahasia, Luan Mo dan Raja Iblis membawa delapan budak yang jiwa. Setelah menunggu beberapa saat, Sue Fang dan Li Zixing menyambut mereka. Pil impotensi sebenarnya lebih baik daripada pil esensi murni. Kembali ke Gua Rahasia setelah bertahun-tahun, Sue Fang juga merasakan banyak emosi. Li Zixing tidak menyangka Sue Fang, seorang penggarap abadi, mampu membangun kekuatan alkimia. Yang terpenting, dia memiliki pil tiada taraf yang melampaui pil primordial. Mengapa kamu tidak mengikutiku ke dunia hutan kali ini dan membawa pil impotensi ke dunia lain untuk dijual? Pada saat yang sama, Sue Fang juga memberikan beberapa saran. Terutama saran untuk menjual pil impotensi di dunia hutan, Sue Fang sangat tertarik. Namun, mereka saat ini sedang dalam tahap bekerja sama dengan kamar dagang pemberian abadi. Lebih baik menjual pil itu selangkah demi selangkah. Pertama, mereka harus membuat nama mereka terkenal di dunia Zhuotian. Ketika kekuatan mereka bertambah kuat, mereka kemudian bisa menjualnya ke dunia kecil lainnya. Sue Fang juga memahami situasi alkimia selama beberapa tahun terakhir. Setiap tahun, mereka akan memurnikan hampir 100 juta pil impotensi. Yang paling tidak mereka miliki sekarang adalah Yang Qi. Tanpa Yang Qi, mereka tidak akan bisa memurnikan pil impotensi dalam jumlah besar. Selanjutnya, mereka akan beristirahat di Gua Rahasia selama sebulan. Dalam bulan ini, Sue Fang akan menghilangkan Yang Qi dari dua vena yang dan ruang roh Dharma Ki Ungu dan memadatkan semuanya menjadi jimat Yang Ki Rune. Itu sudah cukup untuk menyempurnakan pil impotensi untuk waktu yang sangat lama. 18 dari kalian akan tinggal di Gua Rahasia untuk sementara waktu. Kalian bekerja sama untuk menyempurnakan pil impotensi. Di masa depan, kalian tidak perlu menambah jumlahnya. Kalian harus mendistribusikan jimat Yang Ki Rune secara wajar. Titik, saya akan pergi ke dunia wutan dan hanya akan kembali 10 tahun lagi. Selain tujuh budak, Feng Xingzen, Mo Fengjun, Zuo Zuo Feng, Xiaoling, Peng Yanjin, Gao Cheng, dan Wu Wei, Su Fang memanggil 18 budak yang Naschen Sol yang tersisa. 18 orang ini semuanya adalah ahli dari Jalur Seribu Harta Karun. Dia ingin mereka bergabung dengan tim Raja Iblis Sang Jun dan Luan Mo untuk memurnikan pil di sini dan melindungi Gua Rahasia ini. Raja Iblis Sang Jun tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya ketika dia melihat begitu banyak ahli. Guru, Sekte Dewa Tertinggi telah mencari kita selama beberapa tahun terakhir. Untungnya, ini adalah wilayah Sekte Pemberian Abadi, jadi mereka tidak berani mengirim lebih banyak ahli ke sini. Kita bisa mengatasi masalah kecil ini untuk saat ini. Bekerja sama dengan baik, jika ada yang tidak jujur, saya tidak akan sopan saat kembali. Mengambil pil elemental murni dalam jumlah besar yang telah mereka perdagankan selama beberapa tahun terakhir, Su Fang dan Li Zixing meninggalkan medan meteorit dalam hitungan detik. Awan putih, langit biru, dan tiga matahari terik di langit memancarkan lapisan panas terik. Cara terbaik untuk pergi dari domain Zuotian ke domain Wutan adalah melalui gerbang mistik kekuatan besar. Kapal surgawi juga dapat melakukan perjalanan melalui bintang, tetapi membutuhkan banyak batu roh. Biasanya, hanya sejumlah besar para penggarap dapat menggunakan kapal surgawi. Ayo pergi ke gerbang mistik Sekte Pemberian Abadi. Identitas saya bukanlah murid dari Sekte Pemberian Abadi, tetapi tubuh asli saya. Saya tidak ingin terlibat dalam masalah yang tidak perlu dengan Sekte Pemberian Abadi saat ini. Reruntuhan Sekte Roh Li Zixing, yang sedang terbang di langit, menatap Su Fang, yang telah berubah kembali ke tubuh aslinya, dan menghela nafas. Ketika saya datang ke domain Zuotian dari domain Wutan, saya juga melewati reruntuhan Sekte Roh. Sekte Dewa Tertinggi telah menjadi kekuatan besar di domain Zuotian. Sekte Dewa Tertinggi sudah menjadi kekuatan besar, tetapi masih kalah dengan Sekte Pemberian Abadi dan Sekte Awan Biru. Namun, di domain Zuotian, Sekte Dewa Tertinggi seperti Sekte Jahat. Jadi bagaimana jika itu adalah Sekte Jahat? Kekuatan berbicara di dunia ini. Benar dan jahat dapat membalikkan hitam dan putih di depan kekuatan. Li Zixing mencibir dan meningkatkan kecepatannya lagi. Dia dan Sufang secara bertahap meninggalkan pusat benua Langit Merah. Suatu hari kemudian, reruntuhan Sekte Roh. Aura kesedihan yang familiar menyelimuti jangkauan penginderaan Sufang. Tak lama kemudian, dia dan Li Zixing melewati pasar bawah tanah. Namun, tujuan mereka bukanlah pasar, melainkan bagian yang lebih dalam, tempat Sekte Dewa Tertinggi mengendalikan pintu antar jemput. Pintu antar jemput tidak terlalu jauh dari pasar bawah tanah. Butuh waktu sekitar dua jam. Sebuah gunung besar yang tampak seperti pilar batu berdiri di tengah pegunungan. Sejumlah besar ahli dari Sekte Dewa Tertinggi terlihat masuk dan keluar dari penghalang segel besar di atas gunung besar. Ada juga beberapa pembudidaya lain yang muncul dari penghalang dari waktu ke waktu. Hanya kekuatan besar yang memiliki sumber daya keuangan untuk membangun pintu antar jemput berskala besar. Mereka juga memiliki kekuatan untuk melindunginya. Ada sejumlah besar ahli alam bencana dari Sekte Dewa Tertinggi yang menjaga lingkungan sekitar. Saya khawatir seseorang akan melakukannya. Punya ide untuk melewati pintu pesawat ulang-alik. Secara bertahap terbang menuju penghalang, Li Zixing menyapu sekeliling dengan tenang. Menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebat, Su Fang juga merasakan banyak aura dalam di sekitarnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, saya punya pertanyaan. Saya mendengar dari para petinggi Sekte Penyegel Surgawi bahwa gerbang Sianza melarang kultifator asing untuk mengambil setengah langkah. Senior, mengapa Anda masih ingin mengambil risiko? Mata Li Zixing mengungkapkan kehampaan yang samar dan kuno, karena ahli alam bencana harus menghadapi sembilan siklus kesengsaraan surgawi. Setiap siklus kesengsaraan surgawi adalah hambatan yang tak terbayangkan. Jika Anda tidak menerobos hambatan tersebut, Anda tidak akan bisa menembus kemacetan tersebut. Mampu melampaui dunia fana. Oleh karena itu, orang-orang seperti saya, atau yang mulia Yuezhen, yang ditekan oleh Anda, dapat mengabaikan apa yang disebut bahaya dan hidup dan mati untuk mengambil langkah terakhir. Satu-satunya pemikiran yang mereka miliki adalah menghancurkan melewati belenggu dan melangkah ke dunia besar. Bahkan jika gerbang Sianza milik kekuatan tertentu, itu tidak dapat menghentikan para ahli yang ingin melampaui dunia fana. Di dalam gerbang Sianza, Anda juga melihat tulang dan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya, tidak ada yang jelas tentang bahayanya, tetapi pada akhirnya, mereka masih bergegas seperti sekawanan bebek dan kehilangan nyawa mereka. Ketika Anda melangkah ke alam bencana, Anda akan tahu apa itu seorang kultifator yang sebenarnya. Perjalananku memang masih panjang. Ketika pandangan Sufang menyapu ke depan, beberapa ahli dari Sekte Dewa Tertinggi muncul dari penghalang dan menanyainya. Sufang secara bertahap memahami mengapa Sekte Dewa Tertinggi mampu menjadi kekuatan besar di reruntuhan sebuah benua dalam lebih dari 10.000 tahun. Di dalam penghalang, ada sejumlah besar pembudidaya yang bukan anggota alam Zuotian, menunggu pintu terbuka. Tentu saja, ada juga kultifator dari dunia lain yang baru saja diteleportasi. Sekte Dewa Tertinggi tidak seperti kekuatan lain di alam Zuotian, yang akan menginterogasi para pembudidaya yang memasuki alam Zuotian secara detail atau mencatatnya satu per satu. Mereka hanya peduli tentang mengumpulkan cukup banyak batu roh atau pil elemental murni. Dengan demikian, Sekte Dewa Tertinggi menjadi tempat para penggarap dari dunia lain berkumpul untuk bepergian. Coba pikirkan berapa banyak kekayaan yang bisa diperoleh Sekte Dewa Tertinggi dari ini. Saya tidak menyangka bahwa satu orang akan membutuhkan 30 juta pil jiwa yang murni untuk melakukan perjalanan ke alam hutan. Itu cukup untuk membeli peralatan sihir biasa bermutu tinggi. Di dalam penghalang, ada sejumlah besar ahli dari Sekte Dewa Tertinggi. Di dalam penghalang, ada banyak penghalang, dan di tengah penghalang ada sebuah altar. Banyak penggarap sedang menunggu di sekitar altar. Sufang mengikuti Li Zixing ke tengah altar dan melihat sudah ada lebih dari 10 petani di atasnya. Mereka semua adalah ahli yang jiwa, dan Sufang masih merasa sedikit sakit hati terhadap pil elemen murni yang baru saja dia keluarkan. Namun, dengan Li Zixing, pil antik tua yang bernilai 60 juta jiwa yang murni ini bukanlah apa-apa. Namun bagi Sufang, seorang kultifator tahap lima kematian, itu adalah sosok astronomi. Tidak terlalu mahal, alam Zuotian hanya perlu melakukan perjalanan ke alam hutan satu kali, tidak seperti dunia lain yang perlu melakukan perjalanan beberapa kali. Bepergian ke dan dari satu dunia ke dunia lain membutuhkan ratusan juta pil elemental murni. Li Zixing mengisyaratkan Sufang untuk duduk di tengah altar. Para ahli di sekitarnya juga duduk dengan tenang. Setelah menunggu beberapa saat, beberapa ahli lagi naik ke altar. Ada sekitar 20 orang. Kemudian, dengan suara mendengung, semua orang merasakan altar bergetar. Suara robekan yang menusuk telinga tiba-tiba meledak. Penglihatan mereka melayang ke belakang, dan mereka merasa tubuh mereka akan jatuh ke dalam jurang yang tak terbatas. Mengikuti suara yang memekakan telinga, mereka langsung tenggelam dalam cahaya bintang yang tak terbatas. Sufang melihat sekeliling dengan kaget. Dia sebenarnya berada di tengah-tengah galaksi yang luas. Alam semesta. Di sampingnya ada alam semesta tanpa batas, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip dengan cahaya yang menyelaukan. Kecepatannya terlalu cepat, dan bahkan bintang-bintang pun terbang mundur. Sufang juga dapat melihat bahwa alam zuotian yang berwarna biru kristal hanya seukuran kepalan tangan. Semua orang menahan nafas. Tiba-tiba, suara guntur terdengar dari atas portal. Aku mendapat kabar bahwa badai debu bintang tiba-tiba meledak di depan kita. Kita akan bertabrakan dengan sisa kekuatan badai debu itu. Semuanya, gunakan pertahanan kalian. Mungkin saja penghalang teleportasi akan hancur. Semuanya ada di dalam tengah galaksi yang tak terbatas. 346. Apa? Para ahli yang tenggelam dalam penantian segera bangkit. Badai debu. Ini adalah kekuatan penghancur galaksi. Mengapa kita menemukannya? Saya mendengar bahwa 100 tahun yang lalu, ada badai debu yang memotong pintu pesawat ulang alik di beberapa arah. Pada akhirnya, semua penggarap di pintu pesawat ulang alik terbunuh, dan mayat mereka berserakan di galaksi. Kekacauan. Di dalam penghalang pintu pesawat ulang alik, para ahli masih belum setenang Sufang. Budidaya mereka telah mencapai alam jiwa yang, tetapi ketika mereka mendengar tentang badai debu di galaksi, mereka sangat ketakutan hingga menjadi bingung. Wajah mereka menjadi pucat, dan mereka semua melihat ke depan. Sufang juga menoleh dengan rasa ingin tahu. Di kedalaman galaksi, memang ada cahaya menyilaukan yang tampak seperti tokek patah. Awalnya berbentuk tokek, tapi tak lama kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kemudian, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar, dan galaksi memicu ledakan setengah lingkaran. Pada saat ini, setiap kultifator sangat terkejut. Di dunia kecil, mungkin mereka terbiasa melihat gempa bumi yang menyebabkan langit runtuh dan bumi retak, atau gunung berapi meledak, sungai memutus aliran air, dan kerajaan hancur. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka berada di dunia kecil, dan badai debu alami datang dari galaksi tak terbatas. Selain Li Zixing, semua orang yang hadir merasa takut. Untungnya, pintu pesawat ulang alik berada di bawah kendali para ahli sekte dewa tertinggi. Mereka terus-menerus menekan kecepatan dan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah arah agar tidak memasuki pusat badai debu. Li Zixing berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia berdiri di tengah dan mengirimkan suaranya. Saya rasa pintu pesawat ulang alik ini akan hancur oleh badai debu. Besiaplah. Kita akan melayang di galaksi untuk sementara waktu. Kita seharusnya mencapai domain wutan dalam waktu setengah jam. Akan lebih baik jika mereka tidak mendengarnya. Setelah mendengarnya, jantung mereka berdebar dan bergetar. Su Fang sangat terkejut. Saya mendengar bahwa makhluk abadi pun tidak dapat bertahan hidup di galaksi. Tampaknya hanya ahli alam jiwa yang yang dapat bertahan hidup di galaksi. Galaksi itu sama dengan gerbang siansa. Li Zixing memberi isyarat agar Su Fang tenang, dan kemudian terus melihat badai debu mengerikan yang terus-menerus meluas di depan mereka. Dunia kecil lahir dari galaksi, dan diubah menjadi dunia oleh galaksi. Secara alami, dunia kecil adalah bagian dari galaksi. Galaksi melampaui energi dunia kecil manapun, dan manusia pembudidaya yang datang ke galaksi akan menjadi ditindas oleh energi tingkat tinggi dan segala jenis saat misterius. Di gerbang siansa, itulah aura dunia besar. Penggarap alam fana seperti Anda dan saya bahkan tidak bisa bergerak satu inci pun ke dalam, dan kita bahkan tidak bisa menggunakan kisejati. Demikian pula, jika kita berada di galaksi, sebagian besar makhluk abadi akan dibelenggu dan mati. Penggarap alam jiwa yang hampir tidak dapat bertahan hidup, tetapi jika mereka menemukan sesuatu yang mengambang di galaksi atau kekuatan lain di galaksi, mereka akan menjadi terbunuh. Armor Daging Ilahi Jadi begitu. Setelah serangkaian desahan, Su Fang tiba-tiba mengerti. Dia buru-buru mengaktifkan Armor Daging Ilahi. Karena Li Zixing yakin pintunya akan rusak, dia harus bersiap untuk melayang di galaksi. Karena semakin kecil galaksi, semakin sulit untuk memperlambat kecepatan bola balik pintu. Saat badai debu di depan Su Fang tampak membeku dan menghilang, pupil para pembudidaya membesar dan mereka tampak terkejut. Mereka keluar melalui pintu dan memasuki area statis setengah lingkaran di dekat badai debu. Ledakan Seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Setiap kultifator berbondong-bondong melewati pintu satel, saling bertabrakan, saling membelakangi, atau berpelukan. Mereka tidak berbeda dengan semut di wajan panas. Pesona melingkar gerbang keajaiban berada dalam keadaan terguncang, dan pesona di sekitarnya terbakar karena gesekan tersebut. Ketika lebih dari 30 ahli dari Sekte Dewa Tertinggi muncul, pesona itu bergetar hebat lagi, dan seperti permata setengah lingkaran, pesona itu terkoyak. Berdengung Sekte Dewa Tertinggi dan ahli antar jemput tiba-tiba terdiam di galaksi, dan kekuatan ledakan badai debu tiba-tiba berubah menjadi kekuatan isap yang tak ada habisnya, meraih semua orang dan pecahan pintu antar jemput di telapak tangannya. Saat ditarik, tiba-tiba ada gaya dorong yang membuat semua orang menjauh. Engah, engah. Banyak pembudidaya memuntahkan darah dan terguncang tanpa daya ke segala arah oleh kekuatan bintang dan pecahan pintu. Beberapa pembudidaya memanggil pedang terbang mereka tepat waktu, dan beberapa menggunakan kekuatan magis mereka. Meskipun galaksinya lebih kecil, ia tidak dapat mencapai ketinggian gerbang siansa. Di galaksi, hanya mereka yang telah mencapai puncak alam jiwa yang atau memiliki kemampuan lain yang dapat menggunakan energi vital mereka dan memadatkan beberapa kekuatan magis. Bagaimana rasanya? Di antara pecahan dan para penggarap, Su Fang tidak bisa menahan kekuatan pendorong galaksi yang tidak terlihat. Dia terbang kembali ke galaksi dan menyeka darahnya. Dia merasa tubuhnya akan hancur, dan dia sudah mendorong energi yang murni di tubuhnya untuk menyerap kekuatan galaksi. Menggunakan Wings of Fire Cloud benar-benar berhasil, dan kecepatan mundurnya menghilang. Saat ini, Li Zixing terbang dari satu sisi. Terbang di galaksi tampaknya merupakan pernyataan yang meremehkan. Apa lagi yang bisa kulakukan? Jika aku tidak memadatkan beberapa lapisan armor ilahi janin daging, aku khawatir aku akan mati di bawah pengaruh badai debu. Su Fang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia sangat memahami betapa tidak pentingnya para penggarap di galaksi. Melihat ke segala arah, apakah itu sekte dewa tertinggi atau para ahli yang dikirim kembali, mereka sudah tersebar ke lokasi yang sangat jauh. Ada beberapa planet yang sangat besar di dekatnya, dan semuanya adalah dunia kecil. Para penggarap alam jiwa yang biasa telah mati di bawah pengaruh badai debu. Beberapa penggarap alam jiwa yang telah terguncang hingga mati. Badai debu dapat membunuh penggarap manapun. Jika seorang penggarap alam bencana bersentuhan dengan badai debu, mereka juga akan terbakar sampai mati oleh kekuatan yang sangat besar, berubah menjadi debu dalam sekejap. Bahkan dewa pun tidak dapat menghadapi kekuatan galaksi. Setelah Li Zixing selesai berbicara, dia menunjuk ke kanan, dan sebuah planet hitam besar tertanam di galaksi. Itulah alam hutan. Saya perkirakan dengan kecepatan Anda, Anda membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk mencapainya. Dengan kemampuan saya saat ini, saya membutuhkan waktu setengah bulan untuk mencapainya. Namun, saya telah ditekan selama ribuan tahun. Bertahun-tahun dan telah menghabiskan energi dalam jumlah tak terbatas. Oleh karena itu, perlahan-lahan aku akan melintasi galaksi bersamamu. Dengan sekejap, pedang terbang tingkat raja muncul di bawah kaki Li Zixing. Pedang terbang yang tak tertandingi ini langsung menjadi lebih dari 10 meter panjangnya. Su Fang tidak menahan diri dan menggunakan sayap awan api untuk mendarat di salah satu ujung pedang ki. Li Zixing berdiri di depan pedang terbang itu. Saat ini, mereka masih berada di wilayah badai debu. Sebuah kekuatan tolak mencegah pedang terbang itu terbang. Mengerikan. Galaksi ini juga cukup menakutkan. Saya tidak bisa melepaskan kisijati saya sesuka hati, terutama saat saya menyerapnya. Tidak ada aura yang cocok untuk budidaya manusia di galaksi. Untungnya, kekuatan sembilan yang masih bisa menyerapnya. Beberapa aura galaksi. Dia dengan cepat menelan beberapa pil esensi murni dan pil pembersih sum-sum yang diberikan Li Zixing sebelumnya. Setelah mengkonsumsinya, energinya mulai pulih. Ditambah dengan sembilan yin dingin ki yang dia serap dari alam suci kekacauan, tubuhnya sekali lagi dalam kondisi sempurna. Lengan kiri yang terbentuk dari kayu penjinak naga terus-menerus memenuhi tubuh Su Fang dengan vitalitas. Meskipun dia ditekan oleh galaksi, tubuhnya terus pulih. Setelah terbiasa. Ketika dia melihat ke atas dengan hati yang normal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat luasnya galaksi. Ada banyak planet besar dan kecil di sekitarnya, dan dari waktu ke waktu, dia akan melihat cahaya terdistorsi melintasi galaksi. Menurut penjelasan Li Zixing, itulah pintu perjalanan. Ketika mereka akhirnya meninggalkan badai debu, pedang terbang itu melaju dengan pesat. Artefak Dharma Tingkat Raja menunjukkan kendali absolutnya di galaksi. Bersama Li Zixing yang merupakan pembangkit tenaga listrik kuno, ternyata melayang melintasi galaksi sangatlah menakjubkan. Di galaksi yang luas, dia tidak merasakan bahaya sama sekali. Raja-Raja Wali Senior, aku akan hidup dengan baik. Melihat punggung Li Zixing, dia tiba-tiba merasa hidup itu menyenangkan. Sayang sekali ada satu orang yang berkurang. Raja King Yu. Dia juga harusnya ada di sini, menghirup aura kebebasan langit dan bumi. Tetapi, setelah menghela nafas dengan menyesal, Su Fang menggunakan transformasi sembilan yang sembilan dan terus berkultivasi. Dia menerobos meridian yang ketiga dan juga mengolah tubuh berlian raksasa besar. Sekte Penyegelan Abadi. Tempat pelatihan eksternal, puncak pencarian abadi. Setiap murid baru yang datang ke sini pertama-tama akan pergi dari puncak pencarian abadi ke tempat pelatihan eksternal lainnya untuk berkultivasi. Sekte Penyegel Abadi adalah kekuatan besar di alam surgawi. Kaisar Suci Gerbang Langit kita juga akan terkenal di sini suatu hari nanti. Seorang pria berjubah abu-abu berdiri dengan patuh di puncak pencarian abadi. Menatap tempat latihan misterius di belakang puncak pencarian abadi, tatapan pria itu tajam dan penuh kebencian. Pada saat ini, Pangeran Kedelapan, Zhao Cheng Jing, memimpin pria berjubah abu-abu itu ke dalam hutan di bawah pengawalan hormat dari beberapa murid puncak pencarian abadi. Kaisar Suci Gerbang Langit. Zhao Cheng Jing menoleh untuk melihat pria berjubah abu-abu itu. Jadi, pria berjubah abu-abu itu sebenarnya adalah penguasa negara Zhao saat itu, pembangkit tenaga listrik yang bermartabat di Provinsi Tianmen, Kaisar Suci Gerbang Langit. Namun, dibandingkan dengan saat di negeri Zhao, dia berpakaian abu-abu dan terlihat sangat biasa. Dia juga seorang kultifator persatuan surgawi yang baru saja memadatkan inti emasnya. Meskipun dia bukan tokoh dikdaya inti emas di Provinsi Tianmen saat itu, dia juga merupakan seorang supremasi di negeri Zhao. Dia mengendalikan puluhan ribu petani dan sangat arogan. Sekarang, di Sekte Penyegel Abadi, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan murid sementara. Begitu Pangeran ke-8, Zhao Cheng Jing, berbicara, Kaisar Suci Gerbang Langit segera berlutut. Kaisar Suci Gerbang Langit tidak akan melupakan kebaikan Sang Pangeran. Mulai sekarang, aku bersumpah akan mengabdi pada Sang Pangeran dengan nyawaku. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Dulu, ketika para pemberontak mengepung negeri Zhao, kamu juga bekerja keras. Sekarang setelah kamu akhirnya datang ke benua Cakrawala Merah dari negeri Zhao dan menemukan Sekte Penyegel Abadi, keluarga Zhao tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Kamu sekarang murid sementara. Setelah tinggal di sini selama satu setengah tahun, Anda akan menjadi murid resmi dan memasuki Surga Abadi Bawah untuk berkultivasi. Keluarga Zhao sekarang memiliki kekuatan dan pengaruh di Sekte Penyegel Abadi. Anda tidak perlu khawatir. Aku akan mengingat kebaikan Sang Pangeran. Bangunlah. Jika kamu butuh bantuan, beritahu aku. Aku masih harus kembali ke Surga Abadi Bawah untuk berkultivasi dan mencoba memasuki Surga Abadi atas sesegera mungkin. Pangeran ke-8 meninggalkan tas kosong dan terbang kembali ke tempat latihan Sekte Penyegel Abadi. Hah. Namun, Kaisar Suci Gerbang Langit dengan santai mengambil tas kosong itu. Dia tidak terlihat seperti orang udik yang baru saja datang ke kota besar dari pedesaan. Matanya dipenuhi rasa dingin, dan yang paling aneh adalah ada kilatan Ki Iblis di matanya. Tidak akan lama lagi kamu masih bisa tersenyum. Menyembunyikan Ki Iblis, Kaisar Suci Gerbang Langit berjalan menuju puncak pencarian Abadi sendirian. Bintang tak berujung. Di dalam lautan asap, dua orang dan sebilah pedang terbang perlahan terbang menuju planet hitam. Suara mendesing. Tiba-tiba angin dingin muncul di belakang mereka. Li Zixing berbalik dan mengerutkan kening. Su Fang kembali sadar dari kultifasinya. Dia melihat perahu kecil berwarna merah delima di belakangnya. Perahu kecil ini sedang berlayar melintasi bima sakti. Mungkinkah ini perahu surgawi? Su Fang tersenyum kaget. Li Zixing menatapnya sejenak dan segera menyingkirkan pedang terbang kelas raja miliknya. Dia juga meminta Su Fang untuk menekan firek lut wings. Perahu surgawi melintasi bima sakti. Perahu ini digunakan oleh para kultifator untuk mengendalikan pedang terbang. Mereka yang memiliki perahu surgawi semuanya adalah klan besar, asosiasi pedagang besar, atau penguasa. Dia harus mengagumi kehati-hatian Li Zixing. Beberapa detik kemudian. Perahu macam apa ini? Itu adalah perahu berwarna merah delima sepanjang 300 meter. Hanya saja lambungnya sama dengan perahu, namun bagian lain berbeda. Ketika jaraknya kurang dari 100 meter, perahu surgawi melambat. Suara mendesing. Beberapa pembudidaya terbang keluar dari perahu surgawi dengan pedang terbang mereka dan memandang mereka berdua. Kita akan pergi ke dunia wutan. Apakah kamu ingin naik perahu surgawi? Terima kasih. Su Fang menangkupkan tinjunya. Tapi harganya agak mahal, kata pihak lain dengan dingin. Melihat Su Fang tidak keberatan, dia segera melambaikan tangannya dan memerintahkan mereka berdua untuk perlahan mendekati perahu surgawi. Ketika mereka melangkah ke dalam perahu surgawi, mereka menyadari bahwa perahu surgawi itu sendiri memang merupakan harta dharma. Kualitasnya telah mencapai high grade dan king grade. Ditambah dengan ukurannya yang mengejutkan, harganya seharusnya jauh lebih tinggi daripada artefak king grade dharma biasa. Perahu surgawi itu seperti patung utuh berwarna merah delima. Itu wajar. Ketika mereka memasuki pintu ajaib, kekuatan penindasan dari bima sakti menghilang sepenuhnya. 347. Bagian dalamnya adalah lembah yang dipenuhi bunga dan pepohonan hijau. Selain itu, ada batu roh yang tertanam di mana-mana, dan gelombang energi spiritual yang melimpah merembes keluar dari bawah kaki mereka. Menurut penjelasan Li Zixing, pasti ada veneroh atau bahkan beberapa veneroh yang terkubur di kapal langit ini. Hanya dengan begitu ruang angkasa dan kapal langit dapat terus memasok energi spiritual. Banyak pembudidaya berjubah putih berdiri di sana atau terbang perlahan di udara. Di dalam lembah, terdapat ratusan pembudidaya dengan latar belakang dan latar belakang berbeda. Inilah para pembudidaya yang menaiki kapal angkasa ini, dan harganya sedikit lebih murah daripada bepergian melalui pintu mistik. Alam hutan keluarga Mo Su Fang menatap beberapa bendera besar atau batu roh dengan banyak ukiran totem di atasnya. Kebetulan sekali, kita menaiki kapal angkasa keluarga Mo. Setelah membayar 10 juta pil esensi murni, keduanya beristirahat di bawah pohon besar di lembah. Li Zixing menghela nafas secara emosional. Ada banyak keluarga di alam hutan, dan keluarga Mo serta keluarga Liku dulunya adalah salah satu keluarga terkuat. Setelah ribuan tahun, keluarga Mo seharusnya menjadi lebih kuat, dan keluarga Liku. Ribuan tahun. Itu sudah cukup untuk mengubah dunia. Belum lagi ribuan tahun. Su Fang merasakannya. Dia baru berkultivasi kurang dari 100 tahun, tetapi dia telah menyaksikan naik turunnya keluarga Su dan kehancuran negeri Zhao. Aneh? Kedua kultivator yang baru saja naik itu aneh. Saya tidak bisa merasakan aura inti emas dari mereka. Mengapa kita tidak pernah menyerang di wilayah keluarga Mo, dan kita akan mencapai alam hutan, tidak punya ide apapun tentang mereka? Apa yang kamu takutkan? Dewa keberuntungan ada di sini, keduanya aneh, dan mereka bepergian ke alam hutan, jadi mereka pasti punya banyak pil esensi murni. Setidaknya kita bisa mendapatkan kembali biaya perjalanan, kan? Saudara laki-laki. Saat ini, tidak jauh dari kanan, beberapa tatapan menatap mereka dari waktu ke waktu. Su Fang dan Li Zixing, yang sepertinya sedang beristirahat, muncul. Li Zixing mengingatkan, Anda dan saya bukan berasal dari kekuatan manapun di alam hutan, jadi mungkin menarik beberapa orang untuk mempunyai gagasan tentang kita. Mereka tidak tahu bahwa harimau tidak bisa disentuh. Mendengar ini, Su Fang tidak bisa tertawa. Punya ide tentang mereka. Salah, sangat salah. Li Zixing adalah makhluk yang kuat, orang terkuat dalam sebuah keluarga, dan pasti merupakan tokoh besar di alam hutan. Siapa dia kalau bukan harimau? Semuanya, kita telah memasuki alam hutan. Sekitar dua jam. Banyak ahli dari klan Mohis muncul. Setelah mereka membentuk segel tangan, sebuah pintu terbuka. Di balik pintu keajaiban terdapat langit alami dan kedalaman awan. Hua Hua Hua. Lebih dari seratus ahli berjalan dalam barisan. Jangan biarkan mereka pergi. Ikuti mereka dengan cermat. Begitu mereka meninggalkan pandangan klan Moh, kami akan segera bertindak. Li Zixing dan Su Fang terbang turun dari awan menuju tanah. Di belakang mereka, lebih dari sepuluh petani segera mengikuti. Aku kembali, aku akhirnya kembali hidup. Melalui awan. Li Zixing menghela nafas panjang saat air mata mengalir di matanya. Ini adalah kampung halamannya. Sulit dipercaya dia bisa kembali setelah ribuan tahun. Senior, mereka di sini. Melambat, Su Fang sudah bisa mendengar selusin ahli mengelilingi dan menyerangnya dari segala arah. Seolah-olah jaring besar telah dilemparkan ke arahnya. Li Zixing merentangkan tangannya dan tertawa dingin. Kamu benar-benar tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Namun, kebanyakan dari mereka adalah kultifator yang jiwa, dan ada juga beberapa kultifator yang tidak bisa binasa. Aku serahkan mereka padamu sebagai budak. Berapa banyak budak yang bisa kamu tekan? Seorang kultifator normal hanya dapat mengendalikan beberapa budak seumur hidup mereka. Mengontrol seseorang membutuhkan jiwa yang dalam jumlah besar. Ya, saya tidak punya masalah dengan budak sebanyak yang Anda inginkan. Terima kasih, Senior. Hadiah yang sangat besar. Dia tidak menyangka akan menerima hadiah sebesar itu begitu dia datang ke Wutan World. Tampaknya meninggalkan Zhuotian World dan datang ke Wutan World adalah pilihan yang tepat. Membunuh. Lebih dari selusin ahli muncul dari segala arah, masing-masing memegang pedang terbang. Niat membunuh mereka membaras seperti api. Orang-orang ini berspesialisasi dalam pembunuhan dan penjarahan. Di mata mereka, para kultifator hanyalah seonggok daging dan darah. Mengubah. Li Zixing berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan angin tak kasat mata menyapu seratus meter. Apa yang sedang terjadi? Para ahli yang berjarak kurang dari lima belas meter dari keduanya tiba-tiba berhenti di jalurnya. Ki sejati, niat membunuh, dan ki pedang mereka semuanya membeku. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka tidak dapat melepaskan aura apapun. Li Zixing mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Kalian sekelompok orang yang ceroboh. Itu, itu para raksasa. Para pembunuh langsung mengerti. Jika anda sering berjalan di tepi sungai, bagaimana mungkin kaki anda tidak basah? Mereka telah melakukan pembunuhan dan pembakaran selama bertahun-tahun. Mereka akhirnya menemukan jalan keluar dalam bisnis semacam ini. Hari ini, mereka menghadapi kesulitan. Piring darah iblis sejati. Ki iblis muncul dari telapak tangan Su Fang seperti pusaran air. Cahaya darah tiba-tiba tersebar, dan Li Zixing melambaikan tangan kanannya. Lebih dari selusin pembudidaya seperti jiwa, memasuki cahaya darah tanpa perlawanan apapun. Lempeng darah iblis sejati. Kamu benar-benar memiliki harta karun tertinggi dari jalan iblis. Itu adalah harta karun legendaris. Aku telah bertarung dengan ahli jalan iblis berkali-kali, tapi aku belum pernah bersentuhan dengannya. Lempeng darah iblis sejati yang mengambang di dalam cahaya berdarah menyebabkan Li Zixing menjadi pucat karena ketakutan. Junior ini hanya mendapatkannya secara tidak sengaja. Cahaya darah menghilang. Lebih dari selusin budak muncul. Su Fang tidak sopan. Dia membawa sebanyak yang dia bisa. Dari sudut pandang lain, jika Su Fang tidak menekan orang-orang ini, mereka akan mati di tangan Li Zixing dalam sekejap. Tidak ada yang akan melepaskan musuh yang ingin membunuh mereka. Tindakan Su Fang setara dengan menyelamatkan mereka. Dunia hutan ukurannya hampir sama dengan dunia Zuotian. Ini masih pinggiran dunia Zuotian. Biasanya, perlu waktu beberapa tahun untuk mencapai wilayah keluarga Li Saya. Tapi menggunakan jimat teleportasi, hanya membutuhkan waktu satu jam. Ayo pergi. Li Zixing merobek jimat teleportasi. Ruang seketika terdistorsi, seperti mulut besar yang menelan mereka berdua. Kemudian mereka menghilang ke udara. Lempeng darah iblis sejati. Dengan menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi, dia memisahkan segumpal keinginan dan mengirimkannya ke ruang lempeng darah. Wu-wu-wu. Selusin penggarap yang telah ditekan sebelumnya sangat ketakutan dalam iblis Ki. Mereka bahkan menangis dengan sedihnya. Pertama, mereka melihat Gui-Gui menatap mereka dengan malu. Selanjutnya, dia melihat sejumlah besar api sejati menyiksa seorang penggarap yang dimutilasi dengan buruk di segel demonik Ki. Melihat pemandangan ini seperti melihat neraka. Meski kamu telah ditindas olehku dan menjadi budak, aku tetap ingin memberitahumu bahwa jika kamu mau bekerja untukku, maka nasibmu akan berbeda. Jika kamu dipaksa, maka aku hanya bisa memperlakukanmu sebagai boneka. Saat surat wasiat Su Fang muncul, udara terasa dingin. Kami, kami akan tunduk. Satu demi satu, para ahli berlutut. Dia mengambil tas kosong mereka dan menanam jejak setan sejati. Pada saat ini, mereka tiba di ruang setan Ki lain. Melihat api sejati iblis hijau dan guru agung Yuezen yang sedang dilahap racun iblis, Su Fang tanpa ekspresi. Kamu, kamu bajingan, aku tidak akan tunduk padamu. Guru agung Yuezen masih keras kepala. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dan memikirkan cara memurnikanmu menjadi boneka. Boneka alam bencana sebanding dengan artefak sihir tingkat raja. Su Fang menghilang dalam sekejap. Ah! Tuan Yang Mulia Yuezen berteriak. Suara mendesing. Dengan kekuatan teleportasi, pemandangan yang terdistorsi tiba-tiba menghilang. Su Fang terbiasa dengan kecepatan teleportasi. Dia segera merasakan bebannya dan berjalan keluar dari awan bersama Li Zixing. Kami kembali. Barisan pegunungan besar berbentuk bulan sabit muncul di tanah di bawahnya. Air mata Li Zixing mengalir di wajahnya saat dia terbang menuju pegunungan bersama Su Fang. Ini adalah wilayah keluarga Li Saya, pegunungan musim gugur bulan. Ini adalah tempat yang kuat di dunia hutan. Ketika saya menjadi ahli dan bangkit di dunia hutan, saya membangun kekuatan keluarga saya di pegunungan musim gugur bulan. Setelah beberapa ribu tahun, pegunungan musim gugur bulan telah menjadi kekuatan yang diketahui semua orang di dunia hutan. Senior, selamat atas kepulanganmu. Su Fang menangkupkan tinjunya. Itu tidak benar. Mengapa sebagian besar segel yang kutinggalkan hilang? Tidak ada waktu untuk berbahagia. Ekspresi Li Zixing merosot dan dia menggelengkan kepalanya dengan bingung. Sesampainya di atas pegunungan musim gugur bulan dan melihat ke bawah ke arah kota, ekspresi Li Zixing menjadi semakin buruk. Keluarga Gu. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya dan melihat pemilik pegunungan musim gugur bulan muncul di beberapa bendera kota. Tampaknya itu bukan keluarga Li. Keluarga Gu yang mana? Aku belum pernah mendengarnya. Li Zixing sangat marah. Dia tiba-tiba meraih kekuatan besar seolah ingin menghancurkan kota dengan satu telapak tangan. Tunggu sebentar, senior. Kita masih belum memahami situasinya. Mari kita bicarakan setelah kita mengetahuinya. Banyak hal telah berubah selama beberapa ribu tahun terakhir. Mari kita pahami dulu. Su Fang segera menghentikannya. Setelah menenangkan diri, Li Zixing menganggup dan mereka berdua langsung tiba di luar kota. Seratus ribu pil esensi murni abadi. Di bawah gerbang kota, puluhan penggarap memumut biaya dari para penggarap yang memasuki kota. Ketika Su Fang dan Li Zixing tiba di gerbang kota, mereka juga dihentikan oleh seorang penggarap abadi. Selain itu, kultifator abadi menatap tajam ke arah Li Zixing dan sama sekali tidak menganggap Li Zixing sebagai manusia. Dia sombong. Takut Li Zixing akan marah dan merobohkan kota itu hingga rata dengan tanah, Su Fang segera mengeluarkan beberapa pil esensi murni abadi dan membawa Li Zixing ke kota. Senior, jangan repot-repot dengan junior bodoh ini. Su Fang tidak mengira Li Zixing memiliki temperamen yang berapi-api. Sekelompok orang buta. Li Zixing masih sangat marah. Namun saat ini, perhatiannya terfokus pada sekelilingnya. Melihat setiap bangunan, dia menjadi semakin bingung. Ini bukan buatanku. Tidak, bukan apa-apa. Mari kita cari seseorang untuk ditanyakan. Su Fang punya pengalaman. Dia telah menemukan serikat pedagang biasa dan kemudian memanggil orang yang bertanggung jawab. Dia pertama kali membeli beberapa bahan alkimia dan kemudian menggunakan rasa ingin tahunya tentang sejarah pegunungan musim gugur bulan untuk memahami apa yang terjadi di sini. Lebih baik tidak mendengarkan. Li Zixing tampak seperti hendak memakan seseorang. Li Zixing telah menghilang dari dunia wutan selama 6.000 tahun. 6.000 tahun. 3.000 tahun yang lalu, pegunungan musim gugur bulan memang telah dikuasai oleh keturunan Li Zixing. Namun kemudian, seorang ahli telah membunuh sejumlah besar ahli keluarga Li dan dengan paksa merebut pegunungan musim gugur bulan. Dan pakar itu memiliki latar belakang yang bagus. Dia adalah sosok yang sangat kuat dari sekte pedang teratai hijau. Karena itu, keluarga Li di pegunungan musim gugur bulan telah menurun. Pegunungan musim gugur bulan telah dikuasai oleh keluarga Gu. Ku dengar nenek moyang keluarga Gu adalah tokoh tingkat tinggi di sekte pedang teratai hijau. Kita tidak bisa mengendalikannya. Baik itu mantan keluarga Li atau yang sekarang keluarga Gu, bagi kami para pedagang, semuanya sama saja. Orang yang bertanggung jawab mengatakan sesuatu yang membuat kulit kepala Su Fang dan Li Zixing menjadi dingin. Namun mereka tidak bisa membantahnya. Siapa yang peduli dengan kemerosotan sebuah keluarga? Bangkitnya suatu kekuatan. Sekte roh dunia Zhuotian yang dulunya kuat juga telah dihancurkan. Namun bagi para kultifator yang tak terhitung jumlahnya, hal itu hanyalah masa lalu. Dan mustahil bagi sebuah keluarga untuk menguasai suatu wilayah selamanya. Kemunduran keluarga Li sebagian besar disebabkan oleh Li Zixing. Sisanya karena keturunan keluarga Li. Su Fang juga memikirkan ayah dan keluarganya. Ya atau tidak? Saya mendengar bahwa seseorang dari keluarga Li melarikan diri hidup-hidup, tetapi sudah ribuan tahun berlalu. Siapa yang tahu di mana mereka berada? Singkatnya, ini adalah wilayah keluarga Gu, dan di belakang keluarga Gu adalah Sekte Pedang Teratai Hijau. Siapa yang berani melakukannya? Menyinggung mereka. Orang yang bertanggung jawab tertawa dan pergi. Saat keluar dari kamar dagang, Li Zixing merasa sedikit pusing. Saya tidak menyangka bahkan Sekte Pedang Teratai Hijau pun harus bersikap sopan kepada saya saat itu. Sekarang, seorang murid Sekte tersebut berani merebut wilayah saya, membunuh keturunan saya, dan merebut sumber daya saya. Su Fang menghiburnya, Senior, ini bukan tanggung jawabmu. Kamu dikurung di gerbang Siansha. Terlebih lagi, Sekte Pedang Teratai Hijau memang kuat. Mereka pernah menghancurkan Sekte Roh Dunia Suotian. 348 Setelah beberapa saat, Li Zixing menjadi sedikit tenang. Su Fang bertanya, Senior, apakah kamu tidak punya cara untuk menemukan keturunanmu? Saya punya beberapa trik. Li Zixing memimpin Su Fang keluar kota dan melayang di udara. Dari sana, dia bisa melihat seluruh pegunungan Monset. Teknik penginderaan langit dan bumi. Tanda misterius terbang keluar dari telapak tangan Li Zixing. Setelah Rune ini muncul, beberapa hantu harta karun ajaib muncul. Teknik penginderaan langit dan bumi. Ini adalah kemampuan ilahi yang hanya bisa digunakan oleh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Su Fang dengan penasaran melihat perubahan aura Li Zixing. Rune dan hantu harta karun ajaib terus menyala. Saat Li Zixing melambaikan tangannya, semua aura menghilang ke langit. Setelah beberapa napas, Li Zixing tiba-tiba berbalik untuk melihat ke sisi lain. Dia sangat terkejut. Untungnya, para sampah ini meninggalkan beberapa harta ajaib bagus yang saya tinggalkan. Mereka tidak kehilangannya. Membelanjakan. Udara berputar, dan Su Fang ditarik oleh kekuatan besar Li Zixing, langsung menghilang ke udara. Dalam sekejap. Ketika mereka keluar dari udara, mereka melihat kota yang sangat megah di bawah. Jaraknya mungkin puluhan ribu kilometer dari pegunungan Monset. Kapan sebuah kota muncul di sini? Tatapan Li Zixing agak asing. Dia memasuki kota bersama Su Fang. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah rumah yang sangat megah. Rumah Li. Tampaknya disinilah keturunan Li Zixing tinggal. Su Fang melihat lebih dekat dan tiba-tiba menjadi sangat bingung. Mengapa ada begitu banyak penggarap pembunuh yang mengelilingi pintu masuk rumah begitu rapat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Aura yang mematikan. Li Zixing terkejut. Dia merasa segalanya tidak baik. Mengapa ada begitu banyak penggarap di rumah keluarga Li? Ketika mereka sampai di depan mansion, mereka melihat banyak penggarap sedang menonton pertunjukan. Tampaknya juga ada pergerakan di dalam rumah keluarga Li. Apa yang terjadi dengan rumah keluarga Li? Su Fang khawatir Li Zixing tiba-tiba menjadi marah, jadi dia pertama kali bertanya pada para penggarap kematian. Melihat Su Fang begitu sopan dan ingin tahu tentang perkebunan Li, beberapa petani berkata dengan fasih, saya mendengar ada masalah dengan pertunangan antara tuan muda perkebunan Li dan nona muda dari perkebunan Pu. Bukannya ada masalah. Tapi keluarga Pu ingin memutuskan pertunangan. Mereka tidak menganggap keluarga Li adalah keluarga kelas 3 dan tidak pantas menerima rindu muda keluarga Pu. Keluarga Pu menemukan sebuah keluarga yang kuat dan diam-diam mengatur pertunangan tanpa mendiskusikannya dengan keluarga Li. Setelah Kelan Li mengetahui hal ini, mereka sangat marah. Siapa yang tidak akan marah? Membatalkan pertunangan itu baik-baik saja, tapi sebelum pertunangan itu dibatalkan, Kelan Pu mengatur pernikahan lagi dengan Kelan lain. Ini jelas-jelas menindas Li Kelan karena mereka tidak memiliki kekuatan atau dukungan apapun. Kemudian, tuan muda Kelan Li tidak tahan lagi dan pergi ke kediaman Kelan yang kuat untuk menimbulkan masalah. Pada akhirnya, dia tidak hanya gagal, tetapi dia juga dilumpuhkan oleh Kelan kuat itu. He he, kekuatan besar itu adalah Kelan 100 Jalur. Kudengar banyak dari pembudidaya mereka berada di sekte pedang trate hijau, dan Kelan Li dapat menyinggung perasaan mereka. Beberapa kultifator sepenuhnya memperlakukannya sebagai pertunjukan yang hidup, berbicara satu demi satu. Berderak Tinju Li Zixing hendak meledak dengan aura yang bisa menghancurkan segalanya. Orang-orang di sekitar Kelan Li dikirim oleh keluarga Pu. Sebenarnya, Kelan 100 Jalur diam-diam membantu mereka. Kelan 100 Jalur bukanlah Kelan biasa. Kudengar mereka adalah Kelan besar yang tersebar di banyak wilayah berbeda. Mereka terlalu kuat. Seseorang menunjuk ke arah para penggara pembunuh di pintu dan mulai berdiskusi. Senior. Su Fang menoleh ke Li Zixing. Apakah kamu tahu tentang Kelan 100 Jalur? Aku tidak tahu, aku belum pernah mendengarnya. Aku juga belum pernah mendengar tentang Kelan Gu. Mereka mungkin adalah Kelan yang didirikan oleh seorang ahli kuat yang telah berkultifasi di sekte pedang trate hijau selama beberapa waktu terakhir. Seribu tahun, kata Li Zixing. Senior, tidak perlu melakukan apapun. Biarkan junior yang melakukannya. Jika seorang ahli datang, tidak akan ada kata terlambat bagi senior untuk melakukan apapun. Selain itu, senior juga dapat secara diam-diam mengamati situasi Kelan Li saat ini. Dia tahu ahli kuno ini akan meledak dengan niat membunuh. Dia buru-buru menghentikannya. Setelah membiarkan Li Zixing tenang, Su Fang meminta semua orang membuka jalan. Li Zixing mengikuti Su Fang ke pintu masuk Kelan Li. Berhenti. Beberapa ahli berjubah hitam keluar dari kerumunan, masing-masing memegang pedang terbang. Mereka semua berada di alam abadi atau tidak dapat dihancurkan. Mereka mencegah Su Fang dan Li Zixing mendekat. Seorang ahli yang tidak bisa dihancurkan keluar dari pintu masuk. Dia sepertinya ahli dari Kelan Pu. Dalam sebuah keluarga, para ahli alam abadi adalah tokoh penting dalam keluarga. Orang ini berteriak. Hari ini, Kelan Li melarang siapapun masuk atau keluar. Pergi. Su Fang menyembunyikan basis budidayanya dan dengan cerdik menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi. Orang buta, kami dari Kelan Seratus Jalur. Kami kebetulan lewat di sini. Kami mendengar dari anggota Kelan kami bahwa hubungan kami dengan Kelan Pu cukup baik, jadi kami datang untuk menonton pertunjukannya. Teriakan ini membawa tekanan mengerikan pada jiwa dan jiwa yuan. Semua pembudidaya keluarga Pu yang berada di dekat Su Fang menjadi pucat karena ketakutan. Bahkan wajah ahli alam abadi menjadi pucat dalam sekejap. Dia berada di alam yang tidak bisa dihancurkan. Satu teriakan saja sudah cukup untuk membuatnya merasa takut. Dia buru-buru membungku dan meminta maaf, saya tidak tahu bahwa Anda adalah bangsawan Kelan Seratus Jalur. Jika saya mengetahuinya, saya akan membungku untuk menyambut Anda. Mohon maafkan saya, maafkan saya. Sekelompok sampah yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Li Zixing tiba-tiba tersenyum. Ya-ya, pakar yang tidak bisa dihancurkan sudah membungku. Dia tidak meragukan identitas keduanya. Sikap yang mengesankan. Kekuatan yang tak terduga, mereka harus menjadi ahli dari Kelan Besar. Tentu saja, tindakan Su Fang juga luar biasa. Nyatanya, sikap mengesankan tersebut tidak sengaja dilakukannya, dan kini ia sudah ahlinya. Su Fang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Saya mendengar bahwa Kelan Seratus Jalur kami dan Kelan Pu Anda memiliki aliansi pernikahan. Kami berkultivasi di Sekte Pedang Terate Hijau, jadi kami tidak tahu secara spesifik. Bawa kami masuk dan kami akan bertanggung jawab atas Pu Anda Kelan. Jika kita benar-benar memiliki aliansi pernikahan, kita akan menjadi satu keluarga di masa depan. Pakar itu mengangguk. Tentu saja, tapi saat ini kami memaksa Kelan Li untuk memberi kami sumber daya. Jika nanti kami membantai Kelan Li, aku khawatir kalian berdua akan ketakutan. Bunuh Kelan Li. Hati Su Fang kembali menegang. Tidak apa-apa, jika kamu mendapat masalah, kami masih bisa membantu. Tolong ikuti aku ke dalam Kelan. Setelah ahli itu mengangguk dan membungkuk, dia mengangkat tangannya dan memberikan beberapa tamparan kepada para penggarap yang telah menghentikan pelajaran Su Fang, membuat mereka terbang. Setelah memasuki Kelan, mereka melihat banyak ahli menunggu dengan sungguh-sungguh. Ada juga lebih dari seratus pembudidaya di dalam, semuanya bersatu menjadi satu, berhadapan dengan ahli Pu Kelan. Mereka seharusnya menjadi kultifator Kelan Li. Kamu harus berhati-hati. Keduanya adalah tamu terhormat Kelan Puku. Jika kamu tidak membuka mata, jangan salahkan Kelan Puku karena telah memusnahkan Kelan Limu. Sang ahli melindungi mereka berdua saat mereka melewati tengah kelompok lawan dan langsung memasuki halaman dalam. Di dalam halaman, lebih dari selusin ahli yang tidak bisa dihancurkan berhadapan dengan puluhan petani Li Kelan. Di tengah halaman ada seorang pemuda yang terluka dan pucat. Seorang lelaki tua dari Kelan Pu, yang budidayanya telah mencapai lapisan tinggi alam yang tidak bisa dihancurkan, menegur pemuda itu. Dia memegang gulungan kertas putih di tangannya. Sampah, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu berani membuat masalah di Kelan Seratus Jalur. Kelan Limu benar-benar punya nyali. Tanda tangani perjanjian pernikahan. Mulai sekarang, Kelan Li tidak akan ada hubungannya denganku. Pu, Kelan. Jika Anda tidak menanda tanganinya, Li Kelan Anda harus menanggung semua konsekuensinya. Saya tidak akan menanda tanganinya. Pemuda yang tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak, menjawab dengan tegas. Apakah sampah ini mewakili sikap Li Kelanmu? Orang tua itu kemudian melihat ke arah lusinan ahli Kelan Li. Di antara mereka ada seorang lelaki tua berusia tujuh puluhan. Dia sepertinya adalah orang tertua di Kelan Li. Dia dengan marah berkata, Untuk apa kamu menganggap Kelan Li Ku? Jika kamu membicarakan hal ini dengan kami sebelumnya, kami akan setuju untuk membatalkan perjanjian pernikahan. Namun tanpa sepengetahuan kami, kamu membentuk aliansi pernikahan dengan Kelan Seratus Jalur. Kamu Kelan Pu sudah keterlaluan. Bagaimana Kelan Li Ku bisa terus mempertahankan pijakan di kota ini? Dasar sekelompok orang yang ceroboh. Orang tua dari Kelan Pu sangat marah hingga dia melotot. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba melihat Su Fang dan Li Zixing masuk dari luar. Dia memberi isyarat kepada para ahli di sekitarnya untuk menunggu. Dia berjalan mendekat dan bertanya dengan suara rendah, siapa mereka? Pakar indestructial itu diam-diam memperkenalkan, Elder, keduanya adalah pakar dari Kelan Seratus Jalur yang kebetulan lewat. Saya membawa mereka masuk untuk melihatnya. Apakah begitu? Ketika lelaki tua itu mendengar ini, matanya juga dipenuhi keterkejutan. Dia senang dan segera membungkuh, kalian berdua datang pada waktu yang tepat. Kelan Li tidak setuju untuk membatalkan perjanjian pernikahan. Saya akan mengikuti instruksi ketua tim dan bersiap untuk membantai seluruh Kelan Li. Ikuti saja rencananya. Jika Anda butuh bantuan, kami akan membantu Anda. Su Fang menganggup dengan tenang. Lindungi kedua ahli itu dengan baik. Orang tua itu berbalik dan buru-buru pergi ke tengah. Dia berteriak, karena ini bukan bantuan, Kelan Limu akan menghilang sepenuhnya dari sini hari ini. Terutama sampah sepertimu. Lelaki tua itu tiba-tiba melintas dan meraih pemuda itu di kursi. Adik laki-laki. Tiba-tiba, sosok putih tiba-tiba muncul di udara. Ternyata itu adalah seorang gadis muda. Dia melepaskan segel dan bunga teratai seperti pedang kimistis menembus udara. N. Orang tua itu mundur selangkah dan memukul udara dengan telapak tangannya. Peng. Kekuatan orang tua itu jelas lebih tinggi dan menghancurkan pedang kimistis. Bisa. Sosok putih itu mendarat di tanah dan mundur beberapa langkah, mengeluarkan beberapa suap darah. Saudari. Pemuda di kursi itu meraih gadis muda berbaju putih dengan cemas. Meng Yi, sudah ku bilang jangan kembali. Kenapa kamu kembali dari sekte pedang teratai hijau? Orang tua Klan Li berdiri di depan gadis muda berpakaian putih. Saya tidak menyangka akan ada gadis berbakat di antara keturunan saya. Klan Pu. Li Zixing, yang berdiri bahu-membahu dengan Su Fang, memiliki senyuman di matanya yang marah. Dia mengamati gadis berpakaian putih yang tiba-tiba muncul dan mampu bertukar telapak tangan dengan lelaki tua Klan Pu. Selain itu, dia adalah murid dari sekte pedang teratai hijau. Kamu adalah Li Mengi. Haha, kamu kembali pada waktu yang tepat. Klan Pu kami dapat memusnahkan Klan Li kamu dalam satu gerakan. Orang tua Klan Pu dengan murung mengamati gadis berpakaian putih itu. Saya adalah murid dari sekte pedang teratai hijau. Li Mengi hampir tidak bisa bertahan, tapi itu sangat berat. Aku tahu kamu adalah murid dari sekte pedang teratai hijau, dan kamu bahkan lebih luar biasa daripada keturunan Klan Pu. Agar Klan Li memiliki seorang jenius sepertimu, itu bisa dianggap sebagai keberuntungan. Tapi kami sudah menerimanya perintah Klan Baili. Mereka menyuruh kami melakukan apapun yang kami inginkan denganmu. Sekte pedang teratai hijau tidak akan melanjutkan masalah ini. Kamu harus tahu posisi Klan Baili di sekte pedang teratai hijau. Setelah lelaki tua Klan Pu selesai berbicara, dia tiba-tiba menunjuk ke dahi Li Mengi. Tercelah, menyerang seorang junior. Telapak tangan kiri lelaki tua Klan Li segera menyambutnya. Bisa. Hasil. Orang tua Klan Li dikirim terbang. Terlebih lagi, aura lelaki tua Klan Pu terlalu menakutkan. Dia terus menyerang dahi Li Mengi. Tahta Dharma Teratai Ilahi. Bunga Teratai muncul di sekitar Li Mengi. Ledakan. Dia hanya berada di alam kematian. Bunga Teratai ini pertama kali memblokir sebagian besar telapak tangan lelaki tua Klan Pu, namun lawannya adalah ahli alam kematian. Telapak tangannya benar-benar menghancurkan Singa Sana Dharma Teratai Ilahi. Dia kemudian meraih dahi Li Mengi. Bahkan ahli keluarga Li di belakangnya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Astaga. Li Mengi hanya bisa menonton dengan enggan saat telapak tangan menghampirinya. Tiba-tiba, sesosok dengan cerdik mengambil langkah yang mengusung aura Mars. Ketika kekuatan telapak tangan berjarak kurang dari satu kaki dari Li Mengi, hal itu membawanya ke samping karena tekanan kekuatan telapak tangan. Suara mendesing. Orang tua Pu Klan terkejut. Kamu, ahli, bukankah kamu ahli dari klan Bai Li? Ini adalah klan Li, musuh klan Pu kita. Li Mengi masih terguncang, begitu pula para ahli klan Li. 349. Di sisi Li Mengi, Su Fang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Pada saat ini, semua penggarap keluarga Li dan ahli keluarga Pu dengan penasaran mengukurnya. Ada juga Li Zixing yang masih berdiri di kam keluarga Pu. Deng, Deng. Setelah mendengar ini, Li Mengi tiba-tiba bereaksi. Dia mundur beberapa langkah dan mengeluarkan pedang abadi. Dengan suara mendesing, dia meletakkannya di leher Su Fang. Kecepatan pedangnya sangat mengejutkan. Keluarga Bai Li bukanlah hal yang baik. Apa yang kamu rencanakan? Li Mengi menempelkan ujung pedangnya ke leher Su Fang dan bertanya dengan marah. Terlebih lagi, pedang itu telah meninggalkan bekas darah di leher Su Fang. Su Fang masih tenang. Dia melihat orang-orang dari keluarga Pu, lalu ke Li Mengi, dan kemudian ke ahli keluarga Li di sekitarnya. Kalian semua salah paham. Disalah pahami, para ahli dari keluarga Li tidak mengerti. Para ahli dari keluarga Pu juga tidak mengerti. Dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya bukan ahli keluarga Bai Li. Perhatikan baik-baik, saya memiliki totem keluarga Bai Li. Benar saja, ketika mereka melihat dengan cermat, Su Fang tidak hanya tidak membawa apa-apa, bahkan Li Zixing pun sama. Siapa kamu? Tetua keluarga Pu tiba-tiba bereaksi. Siapa kamu? Su Fang dengan acuh tak acuh melambaikan tangannya. Jika kami bukan temanmu, maka kami adalah musuhmu. Saya Su Fang, teman lama salah satu tetua keluarga Li. Saya diminta oleh tetua itu untuk datang ke sini untuk melihat keturunan keluarga Li. Saya tidak menyangka akan melihat pemandangan yang begitu menarik. Ini. Para penggarap keluarga Li berubah dari ketakutan menjadi kegembiraan dan kejutan dalam sekejap. Pergelangan tangan Li mengi sedikit gemetar sebelum dia menyingkirkan pedang terbangnya. Jadi keluarga Li sudah menyiapkan dukungan. Ekspresi tetua keluarga Pu tiba-tiba berubah. Beberapa ahli langsung menyerang Li Zixing dan menyegelnya dengan mudah. Pakar apa? Para ahli dari keluarga Pu tidak menyangka Li Zixing begitu lemah. Dia tampak seperti seorang ahli, tetapi dia ditekan tanpa perlawanan apapun. Su Fang sangat senang. Jika para penggarap keluarga Pu mengetahui masalah apa yang mereka timbulkan, itu akan menjadi mimpi buruk yang tidak dapat mereka singkirkan selama sisa hidup mereka. Dia menggelengkan kepalanya. Identitasnya bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Dia hanya meremehkan untuk berkelahi denganmu, sekelompok anjing. Apa yang kamu banggakan? Apa yang bisa dibanggakan? Seekor rubah yang menggunakan kekuatan harimau. Kata yang bagus. Semua orang di keluarga Li senang mendengarnya dan bertepuk tangan menyetujui. Kalau begitu biarkan aku melihat kemampuanmu. Tetua keluarga Pu secara pribadi mengambil tindakan. Dengan kilatan lain, aura yang tidak bisa dipadamkan menekan Li mengi, memaksanya untuk terus mundur. Dalam sekejap, itu juga mengintimidasi semua penggarap keluarga Li. Tahap ke-8 kematian memang merupakan sebuah pembangkit tenaga listrik, namun di hadapan tuan muda ini, kamu masih belum cukup. Saat ini, Su Fang melintas dan muncul di depan Li mengi. Armor ilahi janin daging menangkis aura tetua keluarga Pu sementara dia secara diam-diam mengaktifkan kitab suci iblis surgawi dan melemparkan segel disintegrasi iblis surgawi. Sampai jumpa. Aura lapisan ke-8 abadi dari tetua keluarga Pu telah mengguncang Su Fang hingga kulitnya terkoyak, namun dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk melakukan apapun. Mati. Telapak tangan lawannya berubah menjadi kekuatan 5 jari yang melonjak. Lenyapkan roh primordial. Pada saat ini, di depan tetua keluarga Pu, pupil mata Su Fang tiba-tiba mengerut. Aura misterius dari roh primordial mengalir menuju tetua keluarga Pu seperti air pasang, tapi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kotoran. Tetua keluarga Pu mengira dia sempurna, namun dalam sekejap, tubuhnya bergetar tak henti-hentinya seolah-olah dia tersambar petir. Serangannya runtuh dan seluruh tubuhnya gemetar. Terutama matanya, dipenuhi keputus asaan dan ketakutan. Meskipun aku menggunakan identitasku sebagai anggota keluarga Hundret Len untuk menipumu, kekuatanku bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan begitu saja. Bang. Kepala tetua keluarga Pu tiba-tiba bergetar. Sejumlah besar roh primordial berubah menjadi apiki dan beberapa bagian dari celah ilahi miliknya juga terlempar. Kemudian, pembangkit tenaga listrik tahap ke-8 yang abadi berubah menjadi mayat dan jatuh ke tanah. Dengan keras, jenazah itu jatuh ke tanah begitu saja. Mayatnya tidak memiliki bekas luka, tapi wajahnya sangat berubah. Ia mati dengan enggan, dengan enggan. Pemandangan itu sedingin es. Entah itu keluarga Li atau keluarga Pu, tidak ada yang bisa bereaksi. Sufang sekali lagi mengangkat tangannya. Dengan kekuatanku, aku hanya bisa membunuh tokoh dikdaya tahap ke-8 yang abadi. Apa yang kalian para ahli keluarga Pu lakukan sambil berdiri di sana dengan linglung? Datang dan bunuh aku untuk membalas dendam. Bunuh, bunuh, bunuh. Tidak diketahui apakah mereka menjadi gila atau benar-benar ingin membalaskan dendam orang yang lebih tua, tetapi selusin ahli keluarga Pu bergegas menuju Sufang. Sayang sekali membunuh kalian semua. Sufang melangkah maju, berhadapan dengan lebih dari selusin ahli jahat. Tiba-tiba, dia melambaikan tangan kanannya, mengirimkan seberkas cahaya berwarna darah. Ini. Cahaya berdarah itu seperti buaya raksasa yang membuka mulutnya dan menggigit mereka. Mereka belum pernah melihat lempeng darah iblis sejati sebelumnya. Sufang juga merasa tertekan karena membunuh para ahli kematian ini. Tentu saja dia tidak ingin membunuh orang-orang ini. Itu karena dia kekurangan budak untuk mengolah pil. Hah iya. Bisakah selusin pakar kematian menolak lempeng darah iblis sejati? Tentu saja tidak. Pelat darah iblis sejati tidak hanya menakutkan, kuncinya adalah ia dapat membelenggu jiwa seorang kultifator. Setelah mengaktifkannya, ia dapat mengintimidasi roh primordial seorang kultifator dan kemudian langsung menekannya. Sesaat kemudian, ahli keluarga Pu menghilang dalam cahaya berdarah. Bahkan mayat mereka pun tidak tertinggal. Mundur. Ahli kematian yang mengendalikan Li Zixing sangat ketakutan. Dia segera memerintahkan orang-orang untuk menekan Li Zixing, ingin membawa para ahli itu pergi dari kediaman Li terlebih dahulu. Bas dengungan. Keluarga Pu mundur dan keluarga Li mengejar mereka. Namun saat ini, entah kenapa, seluruh kediaman Li sepertinya telah menghilang. Seolah-olah seseorang sedang mengendalikan seluruh kediaman. Terima kasih banyak, senior. Hanya Sufang yang bereaksi. Dia melesat keluar, dan ketika semua orang tidak bisa bergerak, dia menggunakan cahaya berdarah untuk menyedot ahli keluarga Pu ke dalam lempeng darah iblis sejati. Setelah beberapa napas, selain para ahli biasa di luar kediaman Li, selama mereka adalah ahli keluarga Pu, mereka semua disedot ke dalam lempeng darah iblis sejati oleh Sufang. Dia terlalu malas untuk menghitung berapa banyak orang yang ada. Singkatnya, mereka semua akan menyempurnakan pil untuknya di masa depan. Mengubah. Ketika Sufang kembali ke depan Li Zixing, mata Li Zixing berkedip aneh. Kemudian, para ahli keluarga Li yang membeku mendapatkan kembali kebebasan mereka dan melihat sekeliling dengan ketakutan. Mereka telah melihat Sufang menekan ahli keluarga Pu dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka juga secara pribadi merasakan belenggu aura menakutkan dan ketidakberdayaan karena ditebas oleh orang lain. Jika Sufang dan Li Zixing benar-benar ahli keluarga Bai Li, lalu bukankah mereka akan menindas ahli keluarga Pu, tetapi ahli keluarga Li? Kultifator keluarga Li manakah yang tidak terkejut? Saya adalah kepala keluarga Li. Atas nama ribuan nyawa keluarga saya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua ahli. Orang tua keluarga Li begitu terharu hingga air mata mengalir di wajahnya. Dia segera berlutut di depan Sufang dan Li Zixing. Sufang mundur. Dia tidak bisa menerimanya, tapi Li Zixing bisa. Bangkitlah, kata Li Zixing acuh tak acuh. Dia sekali lagi diam-diam berkomunikasi dengan Sufang. Senior, kamu tidak ingin dikenali oleh keturunanmu saat ini. Saat ini, Sufang penasaran sekaligus bingung. Keluarga Pu tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Selain itu, saya juga akan membasmi keluarga Pu dan keluarga Bai Li itu. Tidak akan terlambat untuk mengenali mereka setelah saya memusnahkan keluarga Bai Li. Barang antik tua adalah barang antik tua. Cara dia melakukan sesuatu sungguh tak terduga. Keluarga Li akhirnya bisa bernapas lega. Sang Patriark memimpin semua orang ke Aola Dalam, memperlakukan Sufang dan Li Zixing sebagai tamu paling penting. Senior, kalian adalah tamu terhormat keluarga Li Ku. Silakan duduk di dalam dan minum teh. Li Mengi meminta orang-orang membantu mendukung pemuda yang terluka. Dia mengikuti anggota klannya ke Aola Dalam. Para ahli lainnya mulai bersiap untuk mencegah pembalasan keluarga Pu. Li Zixing dan Sufang duduk di posisi paling atas. Tentu saja, Li Zixing tidak akan membiarkan mereka. Auranya begitu dalam sehingga para penggarap keluarga Li yang hadir tidak dapat melihatnya. Belum lagi Li Zixing, bahkan Sufang dan yang lainnya tidak dapat melihat kultifasinya. Kapan keluarga Li memiliki ahli seperti itu? Dengan keraguan seperti ini, Sang Patriark mau tidak mau bertanya di depan semua orang. Yang lainnya juga sangat berharap. Sufang melirik Li Zixing sebelum menjawab sambil tersenyum, Sebenarnya, Nenek Moyang saya adalah teman lama dari tetua keluarga Li Anda dari 10.000 tahun yang lalu. Saya berasal dari alam Zotian dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk datang ke Wutan Realam. Kali ini, saya akhirnya datang, jadi saya pergi ke pegunungan Monset untuk melihatnya. Namun pada akhirnya, tempat itu sudah menjadi wilayah keluarga Gu. Senior, kapan kamu berangkat? Tanya Sang Patriark dengan mendesak. Ini ekspresi dan tatapan pihak lain membuat Sufang segera memahami sesuatu, kami tidak ada hubungannya, jadi tentu saja kami harus merasakan Feng Shui negeri ini dengan benar. Juga, saya mendengar bahwa keluarga Bai Li sangat kuat. Sejak keluarga Li Anda memiliki konflik dengan keluarga Bai Li, kami akan tinggal dan melihat betapa kuatnya Sekte Pedang Terate Hijau. Sang Patriark segera menangis, bagus, sangat bagus. Sejujurnya, dua senior, klan Pu pasti akan meminta bantuan klan 100 jalur kali ini. Pada saat itu, mereka pasti akan mencoba membunuh klan Li Ku. Dengan dua senior di sini, kami memiliki kepercayaan diri untuk melawan mereka. Seekor kuda yang baik hati akan ditunggangi oleh orang lain, dan orang yang baik hati akan diintimidasi oleh orang lain. Saya mendengar bahwa klan Li saya dulunya adalah penguasa di pegunungan Monset, tapi aku tidak tahu kenapa menurun. Namun, generasi kita tidak bisa terus lemah. Bahkan jika kita harus dimusnahkan, klan Pu dan klan Krah Putih harus membayar harga yang mahal. Gadis kecil, bawakan adikmu kepadaku. Pada saat ini, Li Zixing, yang selama ini diam, melirik Li Mengi. Ya, senior. Li Mengi mendukung pemuda itu ke Li Zixing. Su Fang sangat bingung dan diam-diam bertanya pada Li Zixing. Li Zixing mengulurkan tangannya, dan cahaya roh datang dari telapak tangannya dan menembus tubuh pemuda itu. Dia diam-diam menyampaikan, saya telah ditekan selama enam ribu tahun. Bagaimana keturunan ini bisa mengetahui seperti apa rupa saya? Lin Mengi tiba-tiba berlutut dan menangis sambil menatap Su Fang, lalu bersujud kepada Li Zixing, jindan adik laki-lakinya dihancurkan oleh keluarga Bai Li, dan semua meridian di tubuhnya dihancurkan. Apakah dia masih bisa diselamatkan? Jika dia bisa diselamatkan, saya bersedia membayar berapapun harganya. Jika tidak ada apa-apa lagi, tinggalkan si kecil ini di sini. Kalian semua, pergi. Jangan ganggu aku. Li Zixing melambaikan tangannya seolah hendak melakukan sesuatu. Pergi. Lusinan ahli membungkuk dan pergi, hanya menyisakan Su Fang, Li Zixing, dan pemuda yang bersemangat. Setelah menutup pintu, banyak kultifator mendatangi sang patriark, dengan penuh keraguan, patriark, bisakah orang itu menyambungkan kembali jindannya? Ya. Banyak orang yang sangat ragu. Dia punya kekuatan. Mengapa dia datang ke keluarga liku dan bersekongkol melawan keluarga kelas tiga? Sang patriark berteriak di depan semua orang, menyebabkan semua orang tutup mulut. Li Mengi menyeka air matanya, kakek, jangan marah. Saya yakin adik laki-laki itu akan menjadi lebih baik. Kita harus membalas dendam dari keluarga pu dan keluarga Baili. Jika sepuluh tahun tidak cukup, maka seratus tahun. Jika seratus tahun tidaklah cukup, maka seribu tahun. Aula dalam. Pemuda itu duduk di tanah dan tergagap sambil bersujud. Saya Li Yuangang. Terima kasih, senior. Suara mendesing. Saat ini, Su Fang sedang berdiri di samping, belajar. Li Zixing membuka telapak tangannya, dan jindan muncul. Itu adalah jindan alam jiwa yang, saya telah berada di gerbang Sianza selama bertahun-tahun, dan saya suka menyerap harta ketika saya tidak ada pekerjaan. Jindan ini tidak buruk. Butuh waktu lama untuk memulihkan jindan, tapi akan lebih mudah untuk menanamkan jindan, membersihkan sum-sum, dan menyatu dengan jindan. Hanya perlu setengah hari. Setengah hari. Hal ini membuat Su Fang berseru tidak percaya. Ah! Pemuda itu, Li Yuangang, menjerit memilukan. Jindan itu dengan paksa didorong ke perut bagian bawah Li Yuangang bersama dengan telapak tangan Li Zixing. Kekuatan getar yang besar membuat Li Yuangang berharap dia mati. 350. Itu adik kecil. Jeritan itu membuat Li Mengyi dan pakar keluarga Li lainnya merasa tidak nyaman. Mereka semua ingin segera masuk dan melihat apa yang sedang terjadi. Sejujurnya, meskipun Li Zixing dan Su Fang telah membantu keluarga Li menyelesaikan krisis ini, mereka datang terlalu tiba-tiba. Kurang lebih sulit bagi keluarga Li untuk menerimanya dalam waktu singkat. Zizi. Aula dalam. Su Fang bahkan tidak berkedip saat dia menatap tubuh Li Yuangang yang rusak. Dagingnya seperti pasta, dan ki sejatinya melonjak dan berputar di dalam daging yang pecah. Ekspresi Li Zixing yang maha kuasa tidak berubah saat dia menggunakan kekuatannya yang besar untuk membersihkan sum-sum Li Yuangang. Pembersihan sum-sum membawa kehancuran dan truki dalam jumlah besar. Di dalam pasta daging dan darah, beberapa meridian mulai tumbuh, dan beberapa tulang sempurna mulai terbentuk di dalam daging dan darah. Kekuatan inti emas di perut bagian bawah telah menyatu secara paksa dengan pasta daging dan darah serta kekuatan pemulihan kehidupan. Sangat mengejutkan melihat aura inti emas tidak menolaki sejati Li Yuangang, dan ki tubuh dan darah Li Yuangang juga menyatu dengan inti emas. Jadi di hadapan bencana besar, pembersihan sum-sum adalah mengubah fisik seseorang secara paksa. Hanya raksasa tertinggi yang memiliki kendali seperti ini. Itu membuka mata. Ini adalah pertama kalinya Su Fang merekonstruksi seorang manusia, seorang cacat, menjadi seorang kultifator. Banyak kotoran mulai merembes keluar dari tubuh Li Yuangang. Jelas sekali bahwa meridian yang tak terhitung jumlahnya telah terlahir kembali dalam waktu singkat, dan Li Yuangang tidak lagi kesakitan. Li Zixing terus menggunakan kekuatan pencerahan untuk memungkinkan Li Yuangang melangkah ke alam panjang umur. Tubuhnya adalah tubuh yang sangat sempurna. Mulai sekarang, Li Yuangang sudah memiliki potensi fana. Senior yang maha kuasa, masalah sulit seperti ini sebenarnya mudah bagi senior. Setelah pembersihan sum-sum, Li Yuangang sudah pulih. Su Fang membungkuk dengan tulus kepada Li Zixing. Seiring dengan peningkatan alam seorang kultifator, selama proses kemajuan, mereka akan terus memahami beberapa kemampuan dari dunia dan kemampuan ilahi. Anda akan memahaminya di masa depan. Li Zixing mundur beberapa langkah dan kembali ke tempat duduknya. Su Fang berbalik dan melambaikan tangannya. Pintu terbuka. Ketika anggota keluarga Li masuk, Li Yuangang sudah berdiri sendiri. Dia sangat bersemangat, yang langsung mengejutkan para kultifator keluarga Li. Saat ini, keluarga Li sepenuhnya percaya pada Su Fang dan Li Zixing. Mereka berulang kali mengucapkan terima kasih dan mengundang mereka ke ruang VIP untuk beristirahat. Su Fang dan Li Zixing sama-sama perlu istirahat, terutama Li Zixing. Dia mungkin tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Kekuatannya saat ini bahkan tidak seperlima dari sebelumnya. Setelah berkultifasi beberapa saat, Su Fang memanggil manik yang luar biasa. Ini adalah salah satu dari dua artefak dao yang dia peroleh dari gerbang seabadi. Artefak dao lainnya diberikan kepada Raja Bulu Hijau oleh Pedang Jiwa Raja Surga. Sayangnya, benda itu tertinggal di dalam tubuh naga banjir kuno bersama dengan Raja Bulu Hijau. Setelah mengukurnya beberapa saat, Su Fang merasa tidak berdaya. Instrumen dao. Dibandingkan dengan artefak sihir lainnya, artefak sihir tingkat raja bahkan tidak sepersepuluh dari artefak dao. Tapi Su Fang masih memiliki pagoda enam jalan Suan Huang yang dengan hati-hati merasakan manik itu. Bagaimanapun, itu adalah puncak keberadaan di antara artefak sihir tingkat raja. Tinggal selangkah lagi untuk menjadi artefak dao. Setelah beberapa saat, Roh Yuan berkata tanpa daya, artefak dao ini jauh melampaui apa yang dapat saya lihat. Di dunia yang hebat, artefak dao ini dapat dianggap sebagai artefak dao yang bagus, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan gerbang siansa. Itu bahkan tidak sepersepuluh ribu darinya. Guru tidak bisa menyatu dengannya sekarang, tapi begitu dia mencapai alam kesengsaraan, dia akan bisa menyatu dengannya. Aku tidak bisa menggigit lebih dari yang bisa kukunya, jadi aku tidak bisa menggigit lebih dari yang bisa kukunya. Selain itu, harta terbaik adalah yang cocok untukku. Untuk saat ini, aku harus fokus pada penggabungan dengan labu roflameklud, gajah flamegot, tiga belas golem kristal api, dan lempeng darah iblis sejati. Setelah menyerap manik itu ke dalam tubuhnya, dia memisahkan seutas perasaan ilahi dan mengirimkannya ke ruang Suanhuang. Bai Ling menerkam begitu dia melihat Sufang. Dia sudah terbiasa dengan kehadiran Raja Bulu Hijau, tapi sekarang tidak ada apa-apa. Ini membuat Sufang merasa hampa di dalam. Berdengung. Hantu pagoda roh Suanhuang Yuan tiba di depan Sufang. Di dalam hantu pagoda ada segel yang mengejutkan. Itu adalah segel sepuluh ribu dewa dari sekte penyegel abadi. Segel ini sangat kuno, setidaknya berumur sepuluh ribu tahun. Itu adalah harta karun tertinggi yang ditinggalkan oleh sekte penyegel abadi di tubuh Raja Bulu Hijau, pecahan roda cerah kaisar manusia. Senior, tinggalkan benih esensi dari tujuh kemampuan ilahi sekte penyegel abadi untukku. Merasakan segelnya, dia merasakan kehilangan. Hantu pagoda Jiwayuan berkata, Tuan, karena pecahan roda cerah kaisar manusia ada di sini di Suanhuang, Anda dapat mengeluarkannya dari segelnya. Sekte penyegel abadi tidak dapat merasakan ruang Suanhuang. Baik, aku sendiri yang akan melihat apa itu pecahan roda cerah kaisar manusia. Itu adalah jantung dari dunia kecil, harta karun yang diinginkan oleh banyak vaksi. Karena berada di ruang Suanhuang, tidak perlu menyegel pecahan roda cerah kaisar manusia. Suara mendesing. Suara mendesing. Dia mengaktifkan energi yang murni dan menggunakan teknik segel sepuluh ribu dewa untuk membentuk jaring besar yang membungkus segel tersebut. Kemudian, dia mengekstraksi energi esensi darinya. Sebagian besar adalah segel sepuluh ribu dewa, sedangkan sisanya adalah benih esensi dari tujuh kemampuan ilahi. Setelah Sufang mengekstraksi tujuh benih kemampuan ilahi, dia menyegelnya satu persatu sehingga dia dapat mengolahnya di masa depan. Dengan benih yang begitu banyak, sudah cukup bagi Sufang untuk menguasai tujuh kemampuan ilahi. Butuh beberapa hari. Menggunakan teknik segel sepuluh ribu dewa, dia akhirnya selesai melepas segelnya. Sebuah pecahan seukuran telapak tangan perlahan-lahan menghilang bersama segelnya. Ini mengungkapkan aura langit berbintang yang luas dan dalam. Namun, ia tidak memiliki aura halus seperti galaksi. Sebaliknya, ia memiliki semacam kesederhanaan. Dengan hati-hati merasakan pecahan roda cerah kaisar manusia, Sufang benar-benar merasakan aura banyak elemen berbeda selama proses tersebut. Misalnya saja api, air, tanah, dan aura alam lainnya. Namun, kebanyakan di antaranya adalah aura yang belum pernah dirasakan Sufang sebelumnya. Entah kenapa, setelah merasakan pecahan roda cerah kaisar manusia, hal ini memungkinkan Sufang merasakan dengan jelas kekuatan asal nirwana dan berbagai aura di tubuhnya. Saat ini, Yuan Ling sangat terkejut. Tuan, jika Anda ingin mengolah pecahan roda cerah kaisar manusia, saya khawatir itu akan sangat sulit. Sekte penyegel abadi telah mendapatkannya selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah menyempurnakannya. Terlebih lagi, dunia semacam ini inti adalah harta tak tertandingi yang dimurnikan oleh ahli tak tertandingi yang menyerap esensi galaksi. Ini bukan artefak Dao atau artefak biasa. Ini sangat misterius. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, pecahan roda cerah kaisar manusia hanya menyimpannya di tanganku. Ketika aku tidak melakukan apa-apa, aku akan menggunakan energi yang murni untuk menyatu dengannya. Apakah itu berguna atau tidak, aku bisa mencobanya. Fragmen roda cerah kaisar manusia melampaui pemahaman Sufang. Dia meletakkannya di kedalaman ruang Suan Huang dan membiarkan Suan Huang menjaganya dengan baik. Saat ini, dia meraih lagi. Mayat dengan dada hancur muncul di depan Sufang. Mayat seorang dewa yang bermartabat, Raja yang terikat es. Kekuatan naga banjir kuno benar-benar menakutkan. Ia langsung membunuh Raja Icebound dan tubuhnya hampir hancur seluruhnya. Melihat lubang berdarah yang mengejutkan serta laserasi yang tak terhitung jumlahnya, Sufang merasa kasihan pada Raja Icebound. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Namun wanita ini bukanlah wanita biasa. Dia adalah seorang imortal, seseorang yang telah merencanakan untuk menggunakan Sufang dan Raja Bulu Hijau untuk meninggalkan gerbang seabadi. Sayangnya, jika dia memilih untuk melawan naga banjir kuno bersama Sufang dan yang lainnya, mungkin Raja Bulu Hijau tidak akan mati, dan mungkin dia tidak akan mati. Yang disayangkan lainnya adalah kantong kosong Icebound Monarch sudah lama dibekukan. Semua harta karun di dalamnya menjadi tidak berguna. Untungnya, tubuh Raja Terikat Es dibangun di atas darah iblis sejati, dan kekuatannya belum pulih ke puncaknya. Dengan menggunakan darah iblis sejati, saya perlahan-lahan dapat menyerap kekuatan Raja Terikat Es untuk mengolahnya. Ini adalah harta mengadarkannya, Gui-gui juga muncul di samping Sufang. Begitu dia melihat mayat Icebound Monarch, matanya membelalak kegirangan. Dia menyerap sejumlah darah dan mengubahnya menjadi segel, memberikannya kepada Gui-gui. Anak kecil, ini adalah kekuatan seorang imortal. Kamu tidak bisa mencernanya sebanyak yang kamu mau. Cerna ini dulu dan aku akan memberikannya kepadamu nanti. Gui-gui buru-buru mengambil segel dan mengolahnya di samping. Sufang mengeluarkan Gui Darah Manusia untuk menyerap darah Raja Terikat Es. Mo Feng Jun, Feng Xingzhen, dan para ahli lainnya juga datang ke ruang kuning yang mendalam. Begitu mereka mendengar bahwa Sufang akan memberi mereka esensi darah seorang imortal di alam Aschen dan yang Naschen Sol atau bahkan alam Kalamiti, mereka merasa seperti di sambar petir. Mereka tidak percaya untuk waktu yang lama. Alam Zuotian, sekte penyegel abadi. Di ruang formasi dalam yang megah seperti teras. Aum, manusia, biarkan aku pergi dan pergi. Raja ini adalah makhluk roh yang tinggi dan perkasa. Di bawah teras, segel dewa segudang yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu, berubah menjadi rantai atau jaring pedangki, menyegel monster raksasa yang tingginya lebih dari sepuluh sang. Keras ratus roh. Monster raksasa ini adalah makhluk roh. Meski tersegel, kekuatan makhluk roh bawaannya masih berjuang. Namun, tidak realistis untuk menembus segel sekte penyegel abadi. Terlebih lagi, kekuatan keras ratus roh belum mencapai tingkat yang menakutkan. Jika tidak, hal itu tidak akan mudah ditekan. Di atas teras, Yuan Tianzong, Jin Changkong, Huang Lingyao, beberapa pakar tak tertandingi, dan otoritas dari sekte penyegel abadi sedang mengeksekusi segel sepuluh ribu dewa untuk memperkuat teras. Lingyao, kali ini kamu telah melakukan pelayanan yang luar biasa untuk sekte ini. Yuan Tianzong memujinya, sekte ini selalu mencari makhluk roh untuk menekan dan mengubahnya menjadi binatang penjaga, tapi kami belum menemukan yang cocok. Hanya ada sedikit makhluk roh di dunia Zhuotian, dan keras ratus roh adalah roh khusus binatang buas. Jumlah mereka sangat sedikit, dan tidak pernah ada kekuatan apapun di dunia Zhuotian yang dapat menekannya menjadi binatang penjaga. Sebenarnya, ini semua berkat adik magang junior Lan Hai Chengkong. Murid tidak berbuat banyak, Huang Lingyao, yang sedang memadatkan segel dewas segudang, menjawab dengan tenang. Sekte ini akan memberi hadiah pada Lan Hai Chengkong. Kami akan menekan keras ratus roh dan memperbaikinya selangkah demi selangkah. Terima kasih banyak, saudara magang senior Changkong. Huang Lingyao mengangguk sebagai tanda terima kasih, tampak seperti patung es. Surga segudang dao, surga abadi yang tinggi. Aku tidak punya banyak kesan terhadap kaisar suci gerbang surga. Karena dia pernah menjadi budak keluarga Zhao Ku, dia layak untuk diasuh. Di dalam ruang, Zhao Wuji sedang duduk bersila di kehampaan. Zhao Chengjing dan Lulan berlutut di bawah, memandang Zhao Wuji dengan hormat. Kebetulan, keluarga Zhao Ku juga perlahan-lahan mulai berkembang di sekte penyegel surgawi. Kita perlu mengikat dan memupuk lebih banyak kekuatan. Belum lama ini, perkumpulan orang suci batu dan perkumpulan putra mahkota ingin mengikatku, tapi aku, saya tidak terburu-buru sekarang. Saya perlu melihat siapa di antara ketiga murid yang memiliki harapan untuk menjadi master sekte masa depan. Patriark itu bijaksana. Zhao Chengjing mendonga dan menghela nafas. Bang! Dunia wutan, keluar gali. Semburan energi keluar dari ruangan, menyebabkan suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema di sekitarnya. Semuanya, jangan bergerak. Senior punya terobosan dalam budidayanya. Ini membuat khawatir banyak pakar keluarga Li. Untungnya, Li Mengi dan Li Yuangang muncul dari samping dan memerintahkan semua ahli keluarga Li untuk bubar. Tahap ke-6 abadi hanya menyerap sedikit darah Raja Embun Beku, menyatu dengan hati es, hati api, dan kekuatan bunga roh. Selain lengan kiri yang dibentuk oleh kayu penjinak naga, dia beralih dari tahap ke-5 menuju tahap ke-6 yang abadi dalam beberapa hari. Sejumlah besar kotoran dihilangkan dari tubuh Su Fang. Mereka jatuh ke lantai ruangan, menumpuk dalam lapisan tebal. Dia baru saja mengeluarkan selusin tetes darah esensi dari tubuh Frost King. Melalui perpaduan berbagai kekuatan, dia mendapatkan terobosan dengan sangat cepat. Hal ini terutama karena energi yang murni yang menyatu dengan berbagai kekuatan. Jika bukan karena energi yang murni dan Su Fang adalah makhluk hampa dengan tubuh fisik yang sempurna, dia tidak akan mampu menyatu dengan darah inti makhluk abadi. Ada juga berbagai kekuatan lainnya. Dia mengeksekusi seni jari seratus titik akupuntur untuk memandu kekuatan kenaikan untuk menyerang tubuh fisiknya. Selama proses ini, peningkatan kekuatan terlalu terlihat jelas. Jika dia terus berkultivasi seperti ini, tidak akan lama sebelum dia naik ke level berikutnya. Setelah menenangkan diri dan mencapai tahap ke-6 yang abadi, Su Fang mulai mengolah buku Iblis Surgawi, Awan Api Ilusi, Kipedang Langit Zenit, Langka Ilahi Pemuasa, Api Sejati Jahat Hijau, dan Kemampuan Mistis lainnya. Fokusnya masih pada buku Iblis Surgawi, Awan Api Ilusi, dan Armor Ilahi Embryo Daging. Terima kasih telah menonton!